Terima kasih telah menonton Salah satu orang dikenal dengan anggota Dewan Park minta ayahnya Han merelokasi terminal Hingga tak lama gubernur yang lama datang, ayahnya Han mencoba bersikap ramah Selesai dari itu mereka pulang Di sana ada kehadiran pemilik tempat hiburan, Jin Suk yang menjemput gubernur lama Orang yang dulu ayahnya Han minta detektif Lee untuk mengawasinya Dan di sini Jin Suk menjabat sebagai ketua komite regional Ia juga memberi hormat kepada ayahnya Han Tapi ayahnya Han protes karena Jin Suk seperti bandit membawa banyak anak buah Terjadilah perdebatan antara ayahnya Han dan gubernur lama Tapi dilerai oleh yang lain Singkatnya saat pulang, ayahnya Han menjabat tangan gubernur lama Dan si gubernur lama mempertanyakan apakah Han masih sering berbuat onar Karena ia sudah mendengar jika Han, anaknya si gubernur ini Ada di lokasi kejadian saat anaknya ketua serikat guru dihajar Dongchul Ayahnya Han tidak mau membahasnya Ia minta si gubernur lama tutup mulut Si gubernur lama ingin minta maaf tapi maafnya tidak diterima Ayahnya Han dalam kondisi mabuk itu emosi dan masuk mobil Si gubernur lama berpesan agar si asisten menjaga ayahnya Han baik-baik Karena mulut ayahnya Han bisa membuat masalah besar Tapi si asisten tidak peduli dan masuk ke dalam mobil Sementara itu Han dan temannya yang berhasil menahan mobil pengikut bapak spiritual Kini turun dan akan menyelamatkan Sangmi Apostel Jo dan anak buahnya juga turun dan siap melawan Han mendekat dan Sangmi yang ingin kabur ditahan Apostel Jo dan anak buah melawan Junghun dan Choi Sementara Han mencoba membebaskan Sangmi Ia juga membuang kunci mobil Setelah itu mereka masuk ke mobil Sangmi berhasil mereka bawa Apostel Kang tentu sangat frustasi Dan ayahnya Sangmi tak lagi bisa mengejar ketertinggalan Bapak spiritual akhirnya mendapat kabar tersebut Ia jadi sangat kesal Dalam perjalanan Junghun dan Choi menahan kesakitan habis dipukul Sementara Han sadar tidak ada lagi yang mengikuti mereka Apostel Kang dan ayahnya Sangmi tampak tak tenang Sementara Apostel Jo dan anak buahnya Mencari keberadaan kunci mobil yang dibuang Han tadi Si ayah jadi bertanya Apakah Sangmi baik-baik saja Dan Apostel Jo menjawab Jika sesuatu milik Langit Baru Agung Akan kembali ke Langit Baru Agung Dan Apostel Kang sangat tidak fokus Apostel Jo jadi mengungkit anaknya Apostel Kang Yang tidak bisa terselamatkan dulu Apostel Kang jadi minta Apostel Jo menjaga ucapannya Apostel Kang lalu akan memastikan Jika Sangmi akan menjadi ibu spiritual Di tempat lain Han dan kawan-kawan melihat Dong Chul yang mendekat Sangmi ingat ia dulu pernah menemui Dong Chul di penjara Sangmi datang ke Dong Chul karena ingin minta maaf dan berterima kasih Ia minta agar Dong Chul terus hidup Sekarang Sangmi mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Dong Chul dan yang lain Setelah itu mereka harus mencari tempat sembunyi Dan Han jadi ingin mengembalikan mobil yang mereka pinjam Di Gu Son Won Bapak Spiritual bilang jika anak yang kehilangan imannya bukan lagi bagian dari Langit Baru Agung Ayahnya Sangmi jadi memohon untuk menyelamatkan Sangmi Bapak Spiritual lalu menyuruh ayahnya Sangmi untuk berpuasa dan berdoa Menurutnya kelakuan Sangmi yang buruk dikarenakan si ayah tidak cukup berdoa Si ayah lalu dibawa pergi Bapak Spiritual lalu melihat keraguan pada Apostel Kang Tapi Apostel Kang bilang jika sudah semaksimal mungkin melayani Bapak Spiritual dan Langit Baru Agung Bapak Spiritual jadi minta agar Apostel Kang tidak mengecewakannya lagi Apostel Joe mencoba membela Apostel Kang karena selama ini Apostel Kang sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik Dan Bapak Spiritual tidak menanggapinya Ia lalu minta Apostel Joe untuk bekerja lebih giat lagi karena ada anggota dewan bernama Park yang tadi menghubunginya Apostel Joe terdiam tapi kemudian menurut Setelah itu Bapak Spiritual menyuruh membawa Sangmi ke Gu Son Won lagi Pencarian pun mulai dilakukan Apostel Kang, Apostel Joe dan para jemaat lainnya mencari keberadaan Sangmi Hingga kemudian polisi datang Mereka sudah melapor ke polisi yang kebetulan ayahnya Jonghun bertugas patroli Mereka masih belum menemukan Sangmi dan minta bantuan polisi Tapi polisi juga tidak menemukannya Apostel Joe kemudian menjelaskan ciri-ciri pemuda yang menculik Sangmi Ayahnya Jonghun seperti berfikir Tapi ia bilang ciri-ciri tersebut terlalu umum Di sisi lain Sangmi dan penyelamatnya itu bersembunyi di rumah teman yang mobilnya mereka pinjam Sangmi masih ketakutan dan dongcul jadi mendekat dan menanyakan keadaan Sangmi Ia minta untuk lebih tenang Rencananya mereka akan melapor ke ayahnya Jonghun yang polisi Sangmi lalu mengatakan untuk mendapat keselamatan Orang-orang itu harus memberikan Sangmi kepada pimpinan sekte Di Gusunwon, ibunya Sangmi diberi makan yang setelah si ibu lihat orang tersebut adalah orang yang membuli Sangjin dulu Si ibu jadi histeris dan ingin membunuhnya Petugas yang lain datang dan pria tersebut bukanlah si pembuli Ia juga bingung dan ketakutan Tidak tahu apa yang terjadi sehingga ibunya Sangmi menyerangnya Kembali ke Sangmi, ia ditinggalkan sendirian di tempat itu untuk istirahat Mereka juga memberikan ponsel Junghun agar Sangmi bisa menghubungi mereka kapanpun Kemudian mereka membahas tentang sekte yang diikuti oleh Sangmi Dongchul lalu memastikan apakah mereka harus membawa Sangmi ke polisi Dongchul ragu karena mereka belum punya cukup bukti Tidak yakin jika polisi bisa menyelidikinya dengan benar Tapi Junghun yakin jika ayahnya yang polisi itu selama ini bekerja dengan baik Hanya saja Dongchul tetap ragu Dongchul bilang jika punya uang dan kekuasaan Mereka bisa membuat orang yang tak bersalah jadi salah Seperti pengalaman hidup Dongchul dulu Han minta Dongchul percaya padanya karena kali ini akan berbeda Kembali ke Gusun Won, seorang wanita menemui Apostel Kang yang masih bengong Orang tersebut minta obat kepada Apostel Kang untuk menangani pasien-pasien yang ada di sana Dan saat ingin pergi, Apostel Kang merasa tidak enak badan dan minta wanita itu memberikan obat ke ibunya Sangmi Si wanita pun menurut dan pergi Ia lalu datang ke ibunya Sangmi dan ingin memberikannya obat Seperti yang Apostel Kang bilang, memberikan ibunya Sangmi obat sangatlah mudah Si ibu dengan sendirinya ingin mengkonsumsi obat itu Tapi si wanita itu malah memberikan obat yang lain yaitu obat pencernaan Sementara ayahnya Sangmi kini berdoa sangat khusyuk Ia minta pengampunan dan minta diselamatkan Hingga kefanatikannya itu membuat si ayah jadi seperti orang yang hilang akalnya Di tempat lain, detektif Li mendatangi ayahnya Han Si asisten memberikan daftar bisnis yang dikelola oleh gubernur yang lama Detektif Li juga bilang jika ia akan bekerja sama dengan Cha Karena Cha punya dendam dengan anak buahnya si gubernur lama Yang tidak lain adalah Jin Suk atau si pemilik tempat hiburan Detektif Li punya rencana sendiri Setelah itu detektif Li mendatangi Cha Detektif Li minta Cha menghancurkan bos tempat hiburan Cha bertanya mengapa harus melakukan pekerjaan kotor detektif Li Detektif Li jadi bilang di kota kecil itu bisa membuat orang yang tak bersalah menjadi salah Termasuk mengembalikan Cha ke penjara tidak akan sulit Cha jadi bertanya apa pekerjaannya Dan detektif Li memberikan dokumen Ia ingin agar Cha mengambil beberapa buku di perusahaan Cha selah itu pergi dan detektif Li juga pergi Di Gu Son Won, Apostel Kang kemudian bercermin dan melihat ada bekas luka pada punggungnya Dulu, ia ingat suaminya marah karena mengira jika Apostel Kang berselingkuh dengan bapak spiritual Apostel Kang memiliki anak perempuan dan si suami tampak sangat emosi Apostel Kang beralasan jika ia pulang malam karena sering lembur di rumah sakit Si anak membela Apostel Kang dengan bilang jika si ayah sudah gila Si anak juga mengatakan jika pendeta mereka baik Si ayah jadi mengajak bunuh diri bersama-sama dan lalu menyiram air panas Sekarang Apostel Kang berdoa agar bisa diselamatkan dari rasa sakit dan dibawa ke kapal keselamatan Hari berikutnya, Dong Chul dihubungi Cha Cha ingin mengajak Dong Chul melakukan sesuatu Dong Chul tidak bisa menolak hal tersebut jadi pergi Bersama dengan Cha mereka datang ke sebuah kantor Tapi saat masuk ada orang-orang yang menghadang Cha dan Dong Chul jadi menghajarnya Han dan teman-teman juga sekarang di tempatnya Sang Mi Sang Mi mencoba menyamar dan setelah itu mereka pergi untuk ke kantor polisi Han menyarankan naik taksi dan pergi ke polisi kota Bukan kantor ayahnya Jung Hun Jung Hun jadi merasa ayahnya diremehkan Sang Mi pun menjelaskan jika ayahnya Jung Hun Sepertinya berfikir bahwa Sang Mi tidak waras Sang Mi pernah bertemu dengan ayahnya Jung Hun saat ingin kabur Tapi malah dibawa ke Gu Son Won lagi Sang Mi bilang jika itu bukan salah ayahnya Jung Hun Tapi semuanya karena Gu Son Won Jung Hun merasa kecil hati dan setelah itu menurut pergi ke kantor polisi kota Han juga minta agar Jung Hun tidak menghubungi Dong Chul Dengan alasan Dong Chul pasti lelah dan butuh istirahat Han ingin menyelesaikannya sendiri Sementara di tempat lain Cha dan Dong Chul masih menyerang orang-orang di kantor itu Di sana ada kehadiran rekan kerja Dong Chul Yang mengetahui Dong Chul ada di sana Ia kabur Dan orang-orang lain yang jumlahnya makin banyak datang Cha mencoba menahan yang lain dan Dong Chul ditugaskan mengambil buku Dan kaget melihat rekan kerjanya Di mobil taksi Supirnya ini punya stiker aliran langit baru agung Ia tahu Han anak gubernur dan bertanya mengapa ingin ke kantor polisi Han beralasan jika ia punya tugas dari ayahnya Sesampainya di kantor polisi Si supir masih mengamati dan Sang Mi lalu mendekat Si supir tahu siapa Sang Mi Dan Sang Mi minta si supir memanggil jemaat di Gu Son Won Dan memberitahu keberadaannya di sana Setelah itu Sang Mi bergegas Si supir lalu menelpon Apostel Jo Dan setelah mendapat informasi itu Apostel Jo khawatir jika Sang Mi mengatakan sesuatu ke polisi Tapi bapak spiritual jadi meragukan iman Apostel Jo Bapak spiritual bilang jika langit baru agung Tahu cara memanfaatkan orang Bapak spiritual menghubungi anggota dewan bernama Park Dan saat di kantor polisi Kehadiran detektif Li membuatnya langsung bertanya ke Han Singkatnya mereka menjelaskan tentang sekte aneh di Gu Son Won Dan mengetahui nama Sang Mi Detektif Li jadi bertanya nama ayahnya Sang Mi Semalam detektif Li mencari Sang Mi Dan sekarang bertanya hubungan Han dan teman yang lain Telepon kemudian masuk dari atasan Han merasa ada yang tidak beres Setelah itu detektif Li minta ayah Sang Mi didatangkan Han jadi protes Tapi detektif Li bilang jika ayahnya Sang Mi semalam Datang ke kantor polisi dan melaporkan kasus penculikan Han lalu dengan ilmu hukum yang ia pelajari Menjelaskan kepada detektif Li Jika keluarga Sang Mi melakukan tindak kejahatan Tapi detektif Li mengatakan jika Han terlibat urusan keluarga Dan ia tidak bisa apa-apa jika tidak ada bukti Terjadilah perdebatan hingga Sang Mi bilang jika ia tidak diculik Sang Mi yang minta agar Han dan kawan-kawannya menolongnya Tapi detektif Li lagi-lagi bilang jika ini urusan keluarga Jadi yang bisa polisi lakukan adalah mendatangkan ayahnya Dan menyelesaikannya secara baik-baik Han kembali protes Mereka tidak akan ke kantor polisi jika bisa diselesaikan sendiri Detektif Li yang tidak tahan menyururkannya mengusir Han Han yang mengira jika detektif Li berbeda dengan polisi yang lain ternyata salah Detektif Li sama sampahnya Detektif Li jadi akan memasukkan Han kesel karena sudah menghina polisi Sang Mi jadi berteriak dan mereka berhenti Sang Mi lalu bilang jika ia akan kembali dan minta Han dibebaskan Sang Mi mengatakan jika akan berusaha semampunya Detektif Li tetap menyuruh Han dikurung Han jadi sangat kesel Tempat itu benar-benar tak masuk akal Han jadi berpikir Sekarang Sang Mi dibawa mobil lagi Mereka hampir menabraksi pengantar makanan Dan juga mereka menyapa ayahnya Jung Hun yang mereka lalui Kehadiran aliran sesat itu seperti diterima oleh masyarakat Sang Mi kembali lagi ke Gu Son Won Sang Mi lebih tenang dan masuk semakin dalam Lanjut ke episode 10 Ibadah dimulai Bapak spiritual mengisi khutbah Jemaat mereka juga semakin banyak dan lalu mereka kaget ke datangan Sang Mi Bapak spiritual lalu menyuruh tepuk tangan atas kehadiran Sang Mi Bapak spiritual mendengar informasi jika Sang Mi kembali ke Gu Son Won atas kemauannya sendiri Tapi Sang Mi menyangkal hal tersebut Ia mengutuk bapak spiritual dan bilang jika iblis sebenarnya adalah bapak spiritual Sang Mi datang ke sana untuk melindungi ibunya Bapak spiritual lalu mendekat dan menyuruh yang lain diam Bapak spiritual malah membalikan jika Sang Mi adalah iblisnya Di hadapan para jemaat Sang Mi minta sadar Orang-orang di sana memberi bapak spiritual rumah, uang, tanah hanya untuk kerja di tempat itu Sang Mi minta semua orang kembali pulang dan menemui keluarga Jangan mau dibuduh-buduhi di tempat itu Bapak spiritual langsung menjambak Sang Mi dan sekarang bilang jika iblisnya adalah Sang Mi Semua orang mengabaikan perkataan Sang Mi dan masih percaya dengan bapak spiritual Sang Mi minta bapak spiritual berhenti tapi bapak spiritual semakin keras menjambak Bapak spiritual bilang jika Sang Mi bukan lagi jiwa murni yang ia kenali Si ayah juga ikut bilang jika Sang Mi bukan anak yang ia kenal Apostel Kang hanya diam Bapak spiritual lalu menyangkut pautkan Apostel Kang Ucapan Sang Mi sama seperti ucapan anaknya Apostel Kang dulu Bapak spiritual tertawa dan memuji langit baru agung Nah dulunya anak Apostel Kang yang akan dijadikan ibu spiritual Tapi si anak mati Selama ini Apostel Kang yang merawat Sang Mi agar dijadikan ibu spiritual Dan Apostel Kang setuju Ia akan menjadikan Sang Mi sebagai ibu spiritual mereka Mereka kemudian memegangi Sang Mi Seolah-olah sedang mengusir roh jahat pada tubuh Sang Mi Orang-orang yang hadir juga percaya Mereka semakin khusyuk termasuk si ayah Sang Mi hanya diam melihat kegilaan itu Ia dipukul-pukul Sementara itu Dong Chul kini melawan teman kerjanya itu Hingga Cha datang Ia terluka setelah menghabisi orang-orang di luar Dong Chul minta agar Cha membiarkan temannya itu Tapi Cha kesal Dulu Cha pernah bilang kepada Dong Chul untuk tidak percaya pada siapapun Si teman lalu dihajar Cha Dong Chul tidak bisa berbuat apa-apa Di sel ayahnya Jung Hun datang dan langsung mencubitnya Detektif Li lalu datang mendekat Balik ke Guson Won Ibunya Sang Mi datang dan histeris Karena anaknya dipukul Ia minta untuk tidak memukul Sang Mi lagi Si ibu minta si ayah menolong Tapi bapak spiritual bilang jika iblisnya sekarang Menempel pada ibunya Sang Mi Si ayah jadi memegangi ibunya Sang Mi Dan memukulnya Si ayah sudah kehilangan akal sehatnya Ia menyalahkan iblis di tubuh si ibu Dan mengajarnya berkali-kali Sang Mi dan si ibu jadi menangis Dan Apostel Kang merasa ada keraguan dalam dirinya Balik ke kantor polisi lagi Asisten ayahnya Han datang Di sana sudah ada ayahnya Jung Hun dan Choi Si asisten Han ingin bicara dengan Detektif Li secara embat mata Dan kemudian Detektif Li menjelaskan apa yang terjadi Tentang sebuah sekte yang akhirnya melibatkan Han Singkatnya Para anak-anak dipulangkan Jung Hun lalu mengatakan Jika temannya dalam bahaya Jadi ia menolongnya Tapi si ayah jadi emosi Ia minta anaknya untuk mengabaikan orang lain Dan fokus belajar untuk lia Balik ke Guson Won Sang Mi Yang kesakitan dimasukkan ke ruang oleh ayahnya Si ayah bilang jika Sang Mi harus menebus dosa Dan membersihkan diri di ruangan itu Sang Mi masih bilang jika si ayah tidak akan pernah diselamatkan di tempat itu Si ayah minta lagi kepada Sang Mi Untuk menjadi ibu spiritual Agar keluarga mereka bisa naik kapal keselamatan Si ayah minta agar Sang Mi sadar Sang Mi lalu bilang jika ayahnya sudah dibodohi di tempat itu Si ayah tidak merespon apapun dan pergi Di luar Apostel Joe datang ke Apostel Kang Apostel Joe mencemaskan keadaan Apostel Kang Apostel Kang merasa aneh dengan Apostel Joe Yang kali itu peduli padanya Apostel Joe jadi mengingatkan agar Apostel Kang tidak membuat kesalahan Apostel Kang harus memastikan jika Sang Mi Jadi ibu spiritual agar Apostel Kang Apostel Joe, bapak spiritual Dan anaknya Apostel Kang Bisa naik kapal keselamatan bersama-sama Apostel Kang jadi bilang jika sepertinya Apostel Joe yang akan tertinggal Apostel Kang lalu pergi Dan Apostel Joe seperti punya rencana Di sisi ayahnya Han Ia menemani istrinya yang terbaring Tapi ayahnya Han tidak suka dengan tatapan istrinya Tatapan yang sama seperti mertuanya melihatnya dulu Ayahnya Han juga minta agar si istri tetap sakit Dan jangan bangun Agar masyarakat memandangnya sebagai politikus yang romantis Han kemudian datang Ucapan dan perilaku si ayah berubah 180 derajat Han ingin menyelamatkan Sang Mi Yang terjebak sekte agama Tapi si ayah bilang jika ia adalah politisi Jika Han ingin bantuan Maka harus ada imbalan yang diinginkan Si ayah ingin Han kembali ke Seoul dan kuliah Agar menjadi hakim atau jaksa Jadinya Han akan menurut pergi Dan si ayah jadinya akan memeriksa sekte itu Nah jari ibunya Han ini bergerak Malam harinya detektif Li mendatang icah Dong Chul jadi bertanya mengapa ada detektif Li Dan saat melihat detektif Li Dong Chul jadi ingin pergi Detektif Li merasa Dong Chul janjian dengan si anak gubernur Yang bersikap tidak sopan padanya Cha yang ingin tahu apa yang terjadi dengan Han Anak si gubernur Membuat detektif Li menjelaskan Tentang seorang gadis sekte yang membuat masalah Dong Chul jadi bertanya juga Apa yang terjadi dengan gadis itu Detektif Li lalu bilang jika ayahnya si gadis yang membawanya Dong Chul jadi protes Mengapa detektif Li yang polisi memulangkan gadis itu Detektif Li tidak terima Dan minta Dong Chul menjaga kelakuannya Atau ia akan menjebloskan Dong Chul ke penjara lagi Dong Chul jadi berpamitan ke Cha dan pergi Dan setelah itu detektif Li ingin minta bukunya Tapi sempat Cha tahan Cha ingin bebas Di sisi lain orang yang kemarin memberi obat ke ibunya Sang Mi Memberikan obat lagi ke ibunya Sang Mi Dengan obat pencernaan Tapi Apostel Kang ada di pintu mengagetkan Untungnya Apostel Kang tidak tahu obat apa yang dikonsumsi si ibu Apostel Kang lalu mendekat ke si ibu Apostel Kang bilang jika Sang Mi kembali ke Guson Won karena ibunya Apostel Kang sedih karena ia punya anak juga Bedanya anaknya tidak kembali ke sana Apostel Kang membenci ibunya Sang Mi Karena bahkan si ibu yang gila Anaknya datang untuk melindungi Apostel Kang sangat iri Si ibu lalu bilang jika penyelamatnya adalah langit baru agung Apostel Kang jadi reda emosinya dan berjanji Akan menjadikan Sang Mi sebagai ibu spiritual Dengan begitu Apostel Kang juga akan bertemu dengan anaknya di kapal keselamatan Di sisi lain Detektif Lee memberikan buku kepada asisten ayahnya Han Dan setelah itu menyuruh detektif Lee menangkap bahwa hanya gubernur lama Detektif Lee jadi memuji ayahnya Han Karena menguat kasus korupsi dan mulai menangkap orang-orang itu Asisten ayahnya Han jadi senang dan setelah itu pergi Di tempat yang berbeda Dong Chul datang menemui Han dan yang lain Dong Chul ingin tahu apa yang terjadi Mengapa Sang Mi kembali ke Gu Son Won Han jadi bilang jika Gu Son Won punya banyak pengaruh atas polisi Han jadi minta bantuan ayahnya Dong Chul jadi tidak percaya dengan ayahnya Han Sekarang Dong Chul akan melakukan dengan caranya Dong Chul ingin datang dan melihat sendiri tempat seperti apa Gu Son Won itu Han mencoba menolaknya Tapi Dong Chul bilang jika wajahnya belum ketahuan para jemaat sesat Sehingga ia akan masuk ke sana Hari berikutnya detektif Lee dan rekannya mendatangi seseorang Orang itu sambil menelpon gubernur lama mencoba membakar dokumen-dokumen Ia sangat ketakutan dan jadinya mencoba kabur lewat luar Cuma detektif Lee sudah menunggu di bawah Tak ada jalannya untuk kabur Di Gu Son Won sekarang tempat mereka semakin bergembang Apostel Kang memberikan kelas yang mengajarkan cara mengajak orang lain Untuk bergabung dengan Langit Baru Agung Apostel Kang mengajarkan berbohong Tapi Langit Baru Agung pasti akan mengerti jika tujuannya untuk kebaikan Setelah itu seseorang yang selama ini sering Apostel Kang suruh Bernama Sorin mendekat Apostel Kang selama ini melihat Sorin sangat rajin dan kerja keras Apostel Kang menawarkan Sorin untuk menjadi pembantu ibu spiritual Jabatan yang cukup tinggi karena Sorin akan dekat dengan Sang Mi dan Bapak Spiritual Sorin jadi berterima kasih banyak Sementara itu si ayah mendatangi Sang Mi dan bilang jika Sang Mi membaca doa keselamatan Maka ia bisa keluar dari ruangan itu Sang Mi masih menolak dan si ayah jadi tetap mengurungnya Hari berikutnya Apostel Kang membawa para anak-anak membantunya menyebarkan ajaran sekte Dong Chul kemudian menyamar dan Han memperhatikan dari dalam gedung Apostel Kang lalu menawarkan Dong Chul untuk mengisi kuesioner Dong Chul lalu mengisi kuesioner yang diberikan Apostel Kang dan Sorin jadi memuji kepolosan Dong Chul Apostel Kang jadi mulai memberikannya pemahaman kepada Dong Chul tentang langit baru agung Apostel Kang menawarkan rahasia kehidupan abadi dan mengatakan jika Dong Chul adalah orang terpilih Sorin lalu membantu ikut menjelaskan dan Dong Chul jadi ikut terbawa berapi-api Apostel Kang akan menyelamatkan umat terpilih ke kapal keselamatan Han mengamati lebih dekat hingga akhirnya Dong Chul akan dijemput untuk pergi ke Gu Son Won Nah sebelumnya Han memberikan Dong Chul jam tangan Han yakin jika sekte sesat itu tak sembarangan merekrut orang Jadi Dong Chul harus terlihat sebagai anak orang kaya Jam itu adalah pemberian ibunya Han Jadi Han minta Dong Chul tidak menghilangkannya Mereka juga membuat isyarat Dan setelah Dong Chul menunjukkan isyaratnya Mobil jemputan datang Dong Chul dibawa pergi Jung Hun sangat khawatir Tapi mereka tahu jika Dong Chul sangat memberani Hingga akhirnya mereka sampai Tak hanya Dong Chul Ada juga calon-calon pengikut yang dibawa Sorin lalu ditugaskan Apostel Kang Untuk menjelaskan tempat Gu Son Won Kepada orang-orang yang baru tiba Dong Chul mendapat telpon dari Jung Hun Tapi diabaikan Mereka sangat khawatir Takut jika rencana tidak sesuai Di Gu Son Won Orang-orang baru lalu diperkenalkan Mereka sangat disambut dan Dong Chul tampak bingung Sementara Jung Hun masih mencoba menghubungi Tapi Dong Chul abaikan Choi juga minta Jung Hun berhenti menelpon Karena takut Dong Chul jadi dicurigai Han kemudian izin keluar Ia harus menemui seseorang dan minta Jung Hun Mengabari jika Dong Chul kembali Jung Hun lalu kembali menelpon Apostel Kang yang datang Jadi Dong Chul coba sembunyikan ponselnya Apostel Kang mencoba menahan Dong Chul agar tidak pulang duluan Tapi Dong Chul beralasan jika ibunya ulang tahun Jadi harus segera pulang Apostel Kang minta Dong Chul datang lagi besoknya Sementara Sang Mi pintunya terbuka Ia melihat sosok Sang Jin Kakaknya mendekat dan lalu minta Sang Mi bertahan Sang Mi pasti bisa melalui hari-hari sulitnya Sang Mi jadi menangis Ia berjanji akan kembali ke dunia luar Tapi itu hanyalah mimpi Sedangkan Han Asisten ayahnya Han datang Han ingin minta bantuan kepada asisten ayahnya Tentang sekte di Gu Son Won Apakah ada hubungannya dengan petinggi polisi atau pejabat Han tidak ingin minta bantuan kepada ayahnya Karena ia tidak percaya dengan ayahnya Dan si asisten mempertanyakan Apakah Han percaya padanya Han juga bilang jika ia tidak percaya si asisten Tapi Han tahu jika si asisten ini punya hubungan gelap Han membuat permintaan yang tidak bisa si asisten tolak Balik lagi ke Dong Chul Saat ingin pulang Apostel Jo menawarkan tumpangan Dong Chul awalnya menolak Tapi Apostel Jo cukup memaksa Jadi Dong Chul pun masuk Sepanjang perjalanan Apostel Jo banyak bertanya Dong Chul beralasan jika ia baru tinggal di tempat itu selama setahun Dan telpon kemudian berbunyi Apostel Jo mempersilahkan Dong Chul mengangkatnya Dong Chul jadi ragu Telepon dari Jung Hun itu ia angkat Dong Chul pura-pura berhutang dan akan membayar hutangnya itu Ia mengagung-agungkan bisnis ayahnya Dan Apostel Jo mendengar setiap detil percakapan yang terjadi Dong Chul jadi menutup teleponnya Setelah itu Dong Chul minta maaf karena bicara terlalu garas Sementara Jung Hun malah mengira jika Dong Chul sudah gila Jung Hun tidak mengerti mengapa Dong Chul membahas soal uang dan bisnis Choi jadi menduga jika Dong Chul sepertinya masih bersama dengan rombongan sekte sesat itu Choi jadi kesal karena Jung Hun terus-terusan menelpon Dong Chul Sesampainya Dong Chul turun Apostel Jo juga minta nomor teleponnya Dong Chul Besok Apostel Jo akan datang lagi Setelah itu mereka pergi Dong Chul jadi merasa lelah Ia kemudian menghubungi Jung Hun dan datang ke tempat teman-temannya berada Dong Chul tidak melihat kehadiran Sang Mi Dong Chul juga bilang jika orang-orang di sana terlihat lebih senang dari yang dikira Dong Chul akan kesana lagi besok membuat Jung Hun khawatir Di tempatnya Sang Mi, seseorang masuk ruangan Sang Mi jadi terbangun Bapak spiritual lalu menyuapi Sang Mi agar Sang Mi makan Sang Mi ingat jika ia berjanji kepada Han untuk tidak kabur Tapi ia berencana menghancurkan Go Son Won Sang Mi menerima suapan dari Bapak spiritual Setelah itu Bapak spiritual minta Sang Mi mengucapkan doa keselamatan Dan Sang Mi menurut Ia mengucapkannya Hari berikutnya Dong Chul dijemput untuk ke Go Son Won Han mengamatinya dan setelah Dong Chul pergi Han mendapat telpon dari asisten ayahnya Minta Han datang ke panti jemput tempat ibunya berada Sementara di Go Son Won, Sang Mi menemani ibunya yang makan Apostel Kang tak lama masuk Ia memberikan pakaian yang akan digunakan Sang Mi hari itu Setelah Sang Mi dilatih jadi ibu spiritual Sang Mi akan menikah dengan Bapak spiritual Saat menggunakan pakaian itu Ibunya Sang Mi dan Apostel Kang memuji kecantikan Sang Mi Sang Mi lalu mendekat ke ibu dan berjanji akan membawa kebahagiaan seperti mereka dulu Han juga kini datang ke tempat ibunya Si ayah memperkenalkan Han kepada Bapak spiritual yang ada di sana Bapak spiritual tersenyum dan bilang jika Han punya jiwa yang sangat murni Han sangat terkejut Lanjut ke episode 11 Han tidak menyangka Bapak spiritual ada bersama ayahnya Si ayah minta Han hormat ke pendeta Tapi Han bilang jika orang itu adalah pemimpin sekte sesat Si ayah tidak percaya dan minta Han tidak berkata sembarangan Justru menurut si ayah teman Han yang ada di Gu Son Won mendapatkan perawatan yang lebih baik Han jadi mengungkit kejadian 3 tahun yang lalu Han minta temannya tidak di penjara Tapi malah di penjara Karena si teman tidak punya koneksi Dan si ayah juga berambisi untuk jadi gubernur Sekarang si ayah melakukan kesalahan yang sama Si ayah tidak tahan lagi Ia marah Han jadi bertanya apakah ayahnya jadi berpihak pada pemimpin sekte Si ayah langsung menampar Han Si ayah minta maaf kepada Bapak spiritual Dan Bapak spiritual lalu bilang Jika langit baru agung mempercayakan Sangmi kepada Bapak spiritual Ia minta Han juga percaya padanya Han semakin benci dengan ayahnya Ia menghancurkan sebuah vas pemberian dari Bapak spiritual Han bilang jika mereka semua sama saja Ia lalu pergi Si ibu terlihat sangat sedih Saat Bapak spiritual ingin pulang Han menghentikannya Hampir ingin dicegah anak buah Tapi Bapak spiritual membiarkan Han Han bilang agar Bapak spiritual menjauhi temannya Atau Bapak spiritual akan menyesal Bapak spiritual jadi menduga Jika Han suka dengan Sangmi Bapak spiritual berjanji akan menjaga Sangmi Lebih baik dari siapapun Bapak spiritual lalu memberikan selebaran Agar Han percaya dengan langit baru agung Tapi Han merobeknya dan pergi Sementara itu Dongchul dan para jemaat baru Tiba di Gusunwon Mereka memulai ibadah menghadirkan seorang anak sekolah dasar Si anak merasa damai melihat Bapak spiritual Tempat itu juga dianggapnya sebagai surga Ia ingin menjadi ibu spiritualnya suatu saat nanti Dongchul merasa aneh dengan ucapan anak kecil itu Tapi semua orang malah senang Termasuk ayahnya Sangmi Sangmi lalu bilang jika ia akan menyelamatkan mereka semua Si ayah jadi mendukung Sangmi Dengan Sangmi menjadi ibu spiritual Maka ia bisa menyelamatkan semua orang yang ada di sana Han juga kini ada di depan gerbang Gusunwon Han kini masuk diam-diam ke dalam Gusunwon Di waktu yang sama Bapak spiritual memperkenalkan ibu spiritual mereka Sangmi lalu dipanggil Semua orang jadi sangat senang Bapak spiritual memberikan bunga ke kepala Sangmi Dongchul mencoba memahami keadaan saat itu Bapak spiritual meresmikan Sangmi sebagai calon ibu spiritual Dengan begitu dosa-dosa orang yang ada di sana akan diampuni Mereka lalu bernyanyi bersama dengan suka cita Setelah itu Apostel Kang menyuruhnya turun Ia mendapat tepuk tangan Hingga melihat Dongchul Dongchul ingin mendekat tapi ditahan Sorin Sorin tahu siapa Dongchul yang dipenjara 3 tahun yang lalu Membuat Dongchul bertanya siapa wanita itu Di sisi lain Han sudah masuk semakin dalam Ia berusaha hati-hati agar tidak ketahuan Ia masuk ke ruangannya bapak spiritual Nah Han kemudian mendengar suara langkah kaki Bapak spiritual Apostel Joe Apostel Kang Dan ayahnya Sangmi masuk Han bersembunyi Bapak spiritual kemudian bilang jika langit baru agung Membuat permintaan untuk tidak memakan daging Mulai dari sekarang Mereka hanya boleh makan nasi putih yang bersih Untuk menyambut ibu spiritual Setelah itu Apostel Kang dan ayahnya Sangmi pergi Meninggalkan Apostel Joe dan bapak spiritual Apostel Joe kemudian memberikan kalimat penyambutan ibu spiritual Untuk bapak spiritual gunakan pada khutbah selanjutnya Setelah itu juga pergi Han jadi semakin panik karena mendengar langkah kaki yang kian dekat Tapi kemudian bapak spiritual pergi dari sana Dan Han mencoba keluar Nah bapak spiritual ini melakukan ritual Dan Han mengintipnya di ruang khusus itu Bapak spiritual bermain dengan api Dan Han merekamnya Entah apa yang bapak spiritual sembah Setelah itu bapak spiritual tertawa Karena ia kebal dengan api Tapi kemudian terdengar suara ponsel Bapak spiritual jadi menghentikan kegiatannya Dan mendekat ke sumber suara Ia melihat pintunya terbuka dan mencoba menelusurinya Tapi kemudian tidak ada yang ia lihat Sementara itu Han sudah keluar dan mencoba menelusuri tempat itu lagi Hingga terdengarlah langkah kaki dan Han jadi bersembunyi lagi Apostel Kang masuk dan melihat pintu yang terbuka Dan Han yang tembus entah kemana itu Dihampiri oleh ibunya Sangmi Si ibu mengira jika Han adalah Sangjin Kakaknya Sangmi Si ibu minta Anaknya tidak meninggalkannya Dan Sangmi datang Melihat Han ada di sana Sangmi jadi bertanya bagaimana Han masuk Di sana terlalu bahaya dan minta Han untuk pergi Han mengajak Sangmi pergi bersama Tapi Sangmi bilang jika belum bisa pergi Ia lalu mengajak ibunya Dan suara apostel Kang terdengar Sangmi menyuruh Han pergi Apostel Kang lalu mendekat Melihat Sangmi sedang bersama ibunya Si ibu minta agar apostel Kang menjaga anaknya Han kini keluar dari tempat itu Dan pergi Sementara Dong Chul juga kini dalam perjalanan diantara pulang Kali itu apostel Joe yang menyetir Sesampainya So Rin memberikan sesuatu ke Dong Chul Dan minta Dong Chul datang lagi esok hari Mereka kemudian pergi Dan Dong Chul ingat kejadian sebelumnya So Rin mengenali Dong Chul yang pernah dipenjara 3 tahun yang lalu Rupanya So Rin ini adalah jurnalis Dan sedang melakukan penyamaran untuk mendapat informasi Dan yang diberikan oleh So Rin tadi adalah catatan yang tulisannya minta Dong Chul untuk tidak kembali ke sana Dong Chul jadi semakin penasaran Setelah itu mereka berkumpul Han menunjukkan rekaman video yang ia dapatkan Han terlalu mengambil resiko dengan datang ke sana seorang diri Tapi Han bilang jika ayahnya sepertinya sudah bergabung dengan pemimpin sekte itu Jadi Han datang ke sana untuk mendapatkan bukti Ia minta maaf karena membuat teman-temannya khawatir Dong Chul coba memastikan Jika ayahnya Han mencoba menghentikan mereka Apakah Han tidak akan lari? Han pun mengangguk Setelah itu minta Jong Hun upload video yang direkamnya ke saluran Jong Hun Jadi dengan video tersebut bisa membuktikan kesesatan sekte yang dipimpin oleh bapak spiritual Setelah itu mereka membuat rencana lagi Dong Chul juga memberikan tulisan dari Sorin tadi Karena masih tidak jelas mengapa di tulisan itu Sorin melarang Dong Chul untuk kembali ke sana Jadi Dong Chul akan bertanya esoknya Han juga minta agar mereka semua bisa berhati-hati Setelah itu Dong Chul pergi Ia harus ke suatu tempat Balik ke Gusun Won Sang Mi menemui Sorin dan bertanya siapa Sorin Ia tahu jika tadi Sorin mencoba menahan Dong Chul Sorin mencoba mengelak dan ingin pergi Tapi Sang Mi tahan Sang Mi lalu bertanya apakah Sorin percaya dengan semua hal yang ada di sana Sang Mi juga bertanya mengapa Sorin pura-pura tidak tahu jika semua yang ada di sana adalah kebohongan Sang Mi ingat pernah minta Sorin untuk pergi dari tempat itu Sang Mi sudah melihat banyak keraguan pada Sorin sejak saat itu Sorin dulu bertanya jika Sang Mi menyuruhnya pergi mengapa Sang Mi tidak pergi Sorin pun tidak bisa mengelak Ia mengaku dan tidak percaya dengan tempat itu Sang Mi jadi menangis Sorin mengaku sebagai seorang jurnalis Ia sedang menyelidiki tempat itu Sang Mi jadi membuat penawaran agar mereka saling membantu Sorin pun setuju Orang lain datang dan Sorin langsung bersujud minta Sang Mi menyampaikan doa ke Bapak Spiritual Orang lain jadi minta Sang Mi tidak mendengar doa Sorin karena bicara dengan Sorin diam-diam Tapi Sang Mi kemudian menawarkan orang-orang tersebut untuk berdoa juga Jadinya mereka berdoa agar Sang Mi menyampaikannya ke Bapak Spiritual Kembali ke Han, Dong Chul yang ingin pergi ditahan oleh Han Han lalu berterima kasih dan maaf kepada Dong Chul karena Dong Chul pergi ke Gusun Won sendirian Dong Chul lalu bilang jika Han terlalu banyak minta maaf Dong Chul tidak suka mendengarnya Setelah itu Dong Chul pergi, ibunya Sang Mi juga kini sangat histeris Kepalanya sakit dan ia muntah Ia minta tolong, orang di luar mengabaikannya karena mengira jika si ibu hanya berhalusinasi soal anaknya Di tempat lain, ayahnya Sang Mi dibawa dan dijadikan sebagai utusan inti Jabatannya sejajar dengan Apostel Joe dan Apostel Kang Ayahnya Sang Mi dibawa masuk ke tempat yang menurut Apostel Kang tempat itu berisi roh jahat Nah di tempat itu seperti penjara, ayahnya Sang Mi menurut masuk semakin dalam Hingga kemudian membuka salah satu ruang Seseorang ada di sana dan minta diselamatkan Apostel Kang menjelaskan jika orang itu adalah politikus yang menyesatkan orang beriman Ia dibawah kendali iblis Orang tersebut lalu minta maaf karena sudah berani dan mempertanyakan kemampuan bapak spiritual Tapi bapak spiritual tetap menganggap orang itu iblis Orang itu kemudian digeletakan Banyak luka lebam di tubuh dan bapak spiritual lalu melakukan ritual untuk mengusir roh jahat di tubuh orang tersebut dengan memukulnya Dan mulai sekarang ayahnya Sang Mi akan berperan sebagai orang yang mengusir roh jahat pada manusia Nah Apostel Joe ini utusan yang tugasnya mengurus bisnis dan perkembangan Gu Son Won Apostel Kang tugasnya menyebarkan ajaran langit baru agung Dan ayahnya Sang Mi akan diangkat jadi pengusir jin Ayahnya Sang Mi awalnya ragu karena tidak memiliki kekuatan pengusiran setan Tapi bapak spiritual bilang jika ayahnya Sang Mi memiliki kekuatan pengusiran setan yang paling tinggi diantara yang lain Ayahnya Sang Mi jadi menurut dan menepuk-nepuk orang tersebut sekeras-kerasnya dengan tujuan untuk mengusir setan Di tempat lain Dong Chul bertemu dengan teman kerjanya dulu Hingga ibunya si teman datang Dong Chul ingat jika ibunya ini ikut aliran sesat juga Si ibu lalu ingin pergi yang membuat anaknya bertanya Si ibu beralasan jika ia ingin menemui teman lamanya yang minta tolong Nah kehidupan mereka ini sedang tidak baik-baik saja dari segi ekonomi Temannya Dong Chul minta agar si ibu untuk bilang padanya jika butuh uang Jangan meminjam dari orang lain Si ibu kemudian pergi Kembali ke ayahnya Sang Mi Ia membawa kitab keselamatan Di baliknya ada foto keluarga Ia cerita jika diangkat menjadi utusan yang mengusir jin Karena si ayah punya iman yang kuat Si ayah tampak sangat senang Dan lagi Sang Mi akan menjadi ibu spiritual Mereka akan mendapatkan kursi nomor satu di kapal keselamatan Di hari berikutnya Banyak keluarga protes saat kedatangan ayahnya Han Mereka protes karena selama ayahnya Han menjabat Tidak ada perkembangan apa-apa di tempat itu Mereka minta ayahnya Han menempati janji-janji kampanyenya dulu Ayahnya Han malah menanggapinya dengan santai Karena orang-orang tersebut ia yakini jika diperintahkan oleh orang-orang atas Di sisi lain Han kini melihat Jung Hun yang mempublikasikan video Bapak Spiritual Namun setelah itu yang muncul diberita pujian untuk panti jumpo di Gu Son Won Han jadi menduga jika jurnalis juga sudah memihak aliran sesat tersebut Sementara itu Dong Chul kembali lagi ke Gu Son Won bersama dengan jamaat baru lainnya Kali itu mereka akan menjelaskan tentang rahasia hidup abadi Tapi sebelum itu ponsel mereka harus dikumpulkan Untungnya sebelum itu Han sudah memberikan Dong Chul ponsel Han diberitahu Sang Mi jika di Gu Son Won pengawasannya sangat ketat Bahkan ponsel tidak diperbolehkan Sekarang Dong Chul jadi memberikan ponsel Han Dan pada saat Soren yang mengambil Ia menyampaikan pesan Sang Mi agar Dong Chul tidak perlu cemas Setelah itu mereka makan bersama Dan Dong Chul melihat Sang Mi yang mempersiapkan makanan Dong Chul mencoba bersikap biasa saja begitu pun Sang Mi Hingga Sang Mi memberikannya secara kertas Dong Chul lalu duduk dan menyimpan kertas dari Sang Mi Setelahnya Dong Chul datang ke toilet dan membaca pesan dari Sang Mi Pesan itu mengatakan jika Soren adalah jurnalis yang akan membantu mereka Sang Mi juga berterima kasih banyak kepada teman-temannya itu Dengan ponsel aslinya Dong Chul segera menyampaikan informasi tersebut ke Jung Hun Mereka akhirnya menemukan nama Soren Cuma Choi ragu dan mengira jika Soren ini pencuri identitas orang lain Untuk memastikannya Han jadi ingin pergi ke tempat Soren bekerja Dan sesampainya Han bertemu dengan seseorang dan bertanya tentang Soren Han mengaku junior dari Soren dan saat itu Soren tidak kerja di kantor Orang tersebut minta Han menuliskan nomor teleponnya Dan kemudian pesan dari Han diletakkan di meja Soren Setelah orang itu pergi Han jadi mendekat ke mejanya Soren dan menemukan kartu pengenal Soren Setelah itu Han mengirimkannya ke Dong Chul Dan Dong Chul membenarkan hal tersebut Cuma tak lama suara Apostel Joe terdengar dan Dong Chul jadi menyembunyikan ponselnya lalu keluar Di waktu yang sama Sang Mi akan dilatih menjadi ibu spiritual Apostel Kang memperkenalkan Soren sebagai asistennya ibu spiritual mulai dari sekarang Pertama Sang Mi harus mensucikan diri Ia mengikuti perintah dari Apostel Kang Sang Mi harus mengakui dosanya dan minta ampun Sang Mi menyebutkan jika ia berdosa telah meragukan langit baru agung Berdosa telah membenci ayahnya Berdosa telah membenci Apostel Kang Berdosa telah menyebut Apostel Joe adalah pembunuh Berdosa telah mengira semua orang di tempat itu gila Semua kejujuran Sang Mi itu membuat Apostel Kang mencoba menahannya Sang Mi semakin berapi-api Setelah selesai si ayah datang dan menanyakan bagaimana pelatihan Sang Mi menjadi ibu spiritual Tapi Sang Mi menanyakan si ibu Si ayah yakin jika si ibu baik-baik saja karena dirawat oleh Apostel Kang Sementara si ibu saat berjalan ada panggilan Sang Jin Dan ada juga orang pembuli yang menyuruh si ibu tidak meninggalkan tempat itu Sang Jin lalu minta ibunya pergi dari tempat itu agar Sang Mi bisa hidup Sang Jin minta ibunya menyelamatkan Sang Mi Sang Mi juga jadi tidak tenang Ia khawatir dengan ibunya Nah si ibu ini rupanya bermimpi Tapi dalam mimpinya itu banyak sekali usaha Sang Mi yang sebenarnya sudah coba lakukan untuk membebaskan mereka dari tempat itu Mimpi buruk si ibu membuatnya histeris dan sadar Ia ingat dulu bagaimana anaknya dan dirinya diperlakukan di tempat itu Dan Sang Mi jadinya sekarang mencoba keluar dari tempat itu untuk menemui ibunya Sementara si ibu juga kini keluar ruangan mencari keberadaan Sang Mi Sang Mi mencoba cepat dan si ibu lalu ditarik seseorang Sang Mi yang baru tiba melihat aksesoris yang ia kenali terjatuh Lanjut ke episode 12 Si ibu jadi mencoba mencari keberadaan Sang Mi Dimana Sang Mi juga saat ini berlari Si ibu lalu melihat Apostel Kang membuatnya terhenti Si ibu melarang Apostel Kang mendekat Dan Apostel Kang sadar jika efek obatnya si ibu ini habis Si ibu bertanya obat apa yang selama ini ia konsumsi Dan Apostel Kang menjelaskan jika obat itu adalah obat yang membuat si ibu tinggal selamanya di langit baru agung Apostel Kang menyuruh si ibu kembali ke dalam Si ibu semakin khawatir dengan Sang Mi Dan Apostel Kang bilang jika Sang Mi akan menyelamatkan mereka semua Si ibu jadi bertanya mengapa Apostel Kang melakukan hal itu kepadanya Kepada keluarganya Apostel Kang menjelaskan lagi jika Sang Mi akan menjadi ibu spiritual Si ibu mencoba pergi dan mencari Sang Mi lagi Dan Apostel Kang mengikutinya hingga menangkap si ibu Sang Mi juga kini menemukan aksesoris yang ia kenali Dulu saat di luar bersamaan Sang Mi memberikan aksesoris kupu-kupu untuk ibunya Dimana sekarang Apostel Kang memberikan suntikan besar untuk ibunya Sang Mi yang disekap Si ibu mencoba memberontak tapi tidak bisa apa-apa Ia berhasil disuntik Si ibu jadi lebih tenang dan melihat kehadiran sosok Sang Jin Apostel Kang menyuruh si ibu istirahat Sementara Sang Mi, ia melihat Apostel Kang di ruangan ibunya menyembunyikan suntik Sang Mi bertanya apa yang Apostel Kang lakukan pada ibunya Apostel Kang mengatakan jika kondisi ibunya Sang Mi memburuk Dan menyalahkan Sang Mi karena belum setia pada langit baru agung Jika si ibu ingin sembuh, Sang Mi harus menurut Sang Mi kemudian duduk di hadapan Apostel Kang dan minta maaf Sang Mi minta Apostel Kang meninggalkan ibunya Tapi Apostel Kang minta Sang Mi percaya padanya Sang Mi pun mengangguk Setelah itu menyuruh Sang Mi kembali ke ruang doa Tapi Sang Mi menolak dan ingin bersama ibunya lebih lama Apostel Kang kemudian menunggu di luar Sang Mi jadi menangis Ia mendekat ke ibunya yang kakinya kotor Sang Mi tahu ibunya baru saja pergi keluar Sang Mi minta ibunya bertahan dan tak boleh menyerah Dan lalu memasangkan jepit rambut kupu-kupu Setelah itu Sang Mi keluar Apostel Kang dan Sorin sudah menunggunya Sekarang Apostel Kang menugaskan Sorin menjaga Sang Mi agar tidak sendirian Malamnya Dong Chul sudah berada di gereja Ia merasa suasana kali itu berbeda dengan kemarin Dan Apostel Kang menjelaskan jika hari ini adalah hari pertarungan supranatural dengan iblis Jadi orang-orang di sana berusaha mengusir iblis dalam tubuh mereka Setelah itu Bapak Spiritual mengisi khutbahnya Mereka membawa seseorang wanita yang jalannya kesulitan Kemudian wanita tersebut seperti dirasuki setan Si setan menolak pergi dari tubuh wanita itu Dan Bapak Spiritual jadi memegang kepalanya Mengusir si setan secara paksa Hingga si wanita jadi lemas, jenak dan kemudian bilang jika ia merasa tidak sakit lagi Orang-orang di sana kagum akan kehebatan Bapak Spiritual Tapi Dong Chul sama sekali tidak percaya Mereka memuji lagi Dan setelah acara selesai Apostel Jo mendekat ke jemaat baru Apostel Jo membandingkan gereja biasa dengan gereja Gusunwon Di tempat itu Apostel Jo mengklaim bisa melihat semuanya Dong Chul lalu bertanya kapan mereka akan bertemu dengan Bapak Spiritual Apostel Jo bilang jika ingin bertemu dengan Bapak Spiritual Maka harus menyelesaikan pelatihan Jika bertemu sekarang, maka mata bisa buta Orang-orang yang lemah tidak akan bisa melihat Bapak Spiritual dari dekat Karena api memancar dari tubuh Bapak Spiritual Apostel Jo jadi menyarankan agar tinggal di sana selama 3 minggu untuk melakukan pelatihan itu Tidak ada biaya apapun untuk tinggal di sana Hanya saja sebelum mengikuti pelatihan Mereka harus memberikan persembahan kepada Langit Baru Agung Yang nominalnya 2.000 dolar Yang menurut Apostel Jo, dengan persembahan itu mereka bisa hidup abadi di Langit Baru Agung Saat ingin diajak ke aula seminar, Dong Chul izin ke toilet Dan saat di toilet, Dong Chul mendengar suara teriakan Ia lalu masuk ke ruangan bertuliskan ruang doa pribadi Ia ingat Sorin pernah bilang jika Sang Mi ada di ruang doa pribadi Sekarang, Dong Chul mendekat dan suara teriakan semakin terdengar jelas Saat ingin masuk, Bapak Spiritual datang dan bertanya apa yang sedang Dong Chul lakukan Dong Chul jadi beralasan jika ia mendengar suara aneh setelah dari toilet Kemudian Bapak Spiritual menjelaskan jika suara itu adalah tangisan anggota mereka Bapak Spiritual juga melihat hati Dong Chul dipenuhi dengan amarah dan keputus asaan Bapak Spiritual memegang Dong Chul dan minta Dong Chul melapaskan semua emosinya Agar Dong Chul merasa terbebaskan Dong Chul jadi menangis dan bertanya apa yang harus ia lakukan Bapak Spiritual minta Dong Chul berdoa kepada langit baru agung Di sisi lain, bawahannya Apostel Jo berkeliling Ia ditugaskan mencari Han, Jung Hun, dan Choi Sementara di sisi lain, banyak orang yang demo kepada ayahnya Han Karena tidak memenuhi janjinya membangun kota Dalam keramaian itu, terlihatlah Jin Suk Si pemilik tempat hiburan atau bawahannya gubernur yang lama Detektif Li yang melihat menginformasikan kepada asistennya ayahnya Han Si asisten kemudian memberikan saran di mana ada sebuah proposal dari Gu Son Won yang menurutnya menarik dan diinginkan banyak rakyat Yaitu rumah sakit umum dengan panti jombo Jika ayahnya Han menjalankan proposal tersebut, maka bisa membantu ayahnya Han untuk maju ke pemilihan gubernur provinsi Si asisten menyarankan agar mereka memanfaatkan bapak spiritual dengan baik untuk mendapatkan masa Sehingga anggota dewan bernama Park juga akan mengikuti ayahnya Han juga Ayahnya Han sangat senang dan ingin berkunjung ke Gu Son Won Mereka terlihat sangat romantis Si asisten kemudian pergi Ayahnya Han jadi mendekat ke si istri yang sepertinya ingin menangis Tapi ia tidak bisa apa-apa Kelemahan si istri itu dimanfaatkan oleh ayahnya Han agar dicintai rakyatnya Di sisi lain, So Rin kini mendatangi ruangannya Sang Mi Sang Mi langsung menjelaskan jika postal Kang memberikan ibunya suntikan So Rin jadi akan mencari tahu Dan So Rin juga bilang jika kondisi ibunya Sang Mi semakin memburuk karena obat-obatan yang dikonsumsinya Dan hal itu tidak dilakukan kepada ibunya Sang Mi saja Jika pemberian obat ilegal tersebut terungkap, sekte itu bisa mendapat hukuman Sang Mi lalu minta So Rin menghubungi Dong Chul Karena sekarang mereka berdua yang dalam pengawasan Setelah itu So Rin menemui Dong Chul Dong Chul ditugaskan untuk mencari sebuah obat sesuai kriteria dari So Rin Kemudian Dong Chul mengelelap masuk ke ruangan obat Apostel Jo menunggu di luar dan Dong Chul datang Apostel Jo bertanya kemana Dong Chul dari tadi Dong Chul jadi beralasan jika ia berkeliling tempat itu Setelah itu Apostel Jo akan mengantarkan Dong Chul pulang Dimana Sang Mi dan So Rin baru saja lewat Sementara itu Dong Chul bilang jika ia sudah bertemu dengan bapak spiritual Dong Chul cerita jika bapak spiritual adalah orang yang sulit ditebak Seperti tidak bisa merasakan emosi Han yakin jika bapak spiritual bukan orang gila biasa Dong Chul semakin ingin membebaskan Sang Mi Di dalam hutan, seseorang kaget karena melihat mayat Sekarang polisi datang karena penemuan jasad Detektif Li juga datang Mereka akan bertanya kepada saksi yang menemukan mayat pertama kali Di mayat tersebut ada KTP yang saat dicek itu adalah cucu dari si nenek yang minta tolong ke detektif Li dulu Detektif Li kemudian mengecek lebih lanjut dan di tempat itu ada tempat bernama Gu Son Won Gu Son Won adalah tempat yang pernah Sang Mi katakan dulu saat mereka berdebat dengan Han Detektif Li jadi merasa ada yang tidak beres dengan tempat itu Detektif Li kemudian mendatangi Gu Son Won seorang diri Dimana Dong Chul juga sedang makan di kantin dan melihat orang-orang di sana sedang menuangkan cairan Dong Chul bertanya dan mereka menyebutkan jika air itu adalah air kehidupan Air yang bisa menyembuhkan apapun Air kehidupan itu rupanya adalah air bekas yang digunakan oleh bapak spiritual Ada air bekas muka dan ada air bekas kaki Tapi mereka malah senang karena mereka merasa diberkati Dong Chul justru merasa jijik Sementara itu Detektif Li terlihat percakapan yang cukup tegang di hadapan Apostel Kang Ayahnya Sang Mi dan Apostel Joe Topik pembicaraannya itu menyangkut apa yang terjadi pada Sang Mi diculik dulu Menurut Detektif Li, Han bisa menjadi saksi atas keanehan tempat itu Si ayah protes karena Han dan temannya itu menculik anaknya Dan Detektif Li juga bilang jika pada saat itu Han dan temannya ikut bapak gelur Apostel Joe jadi menjelaskan jika Han dan temannya menghadangi jalan mereka dan menculik Sang Mi Detektif Li agak tidak percaya, ia juga mempertanyakan Sang Mi yang digurung Apostel Kang juga bersuara, ia bilang jika mereka tidak mengurung siapapun Semua orang datang atas kemauannya sendiri Detektif Li lalu minta maaf atas kelancangannya, ia jadi ingin bertemu dengan pendeta Apostel Kang bilang jika tidak ada pendeta di tempat itu yang ada bapak spiritual Detektif Li kaget karena tempat itu seperti gereja dan ada salib Tapi Apostel Kang beralasan jika tempat itu bukan gereja biasa Si ayah juga ikut bilang jika gereja di luar adalah palsu Hanya gereja di tempat itu yang asli Detektif Li jadi tidak mau berdebat lagi dan ingin dipanggilkan bapak spiritual Hanya saja Apostel Joe bilang jika bapak spiritual tidak bisa bertemu dengan orang bodoh Detektif Li tidak terima Sampai bapak spiritual datang dan mengajak Detektif Li untuk ke kantornya Singkatnya Detektif Li menjelaskan siapa dirinya Kedatangannya di sana karena sebelumnya ada laporan kasus penculikan Sang Mi Dan baru-baru ini ia mendapat insiden kematian yang lokasinya tidak jauh dari tempat itu Detektif Li bertanya tentang pernikahan paksa antara Sang Mi dan bapak spiritual Tapi bapak spiritual menolak pernyataan tersebut Mereka menyebut jika pernikahan Sang Mi dan bapak spiritual adalah bentuk spiritual dari langit baru agung Setiap pertanyaan dari Detektif Li itu dijawab dengan dalih langit baru agung Yang membuat Detektif Li agak tidak suka dengan jawaban itu Si ayah juga bersuara dan mengaku sebagai ayahnya Sang Mi Menurutnya ayah macam apa yang memaksa anaknya menikah? Detektif Li jadi mengatakan tentu orang tua yang tidak waras Detektif Li mencecar banyak pertanyaan Tapi bapak spiritual menjawab jika Detektif Li tidak mau percaya dengan apa yang ia katakan Jadinya mereka mendatangkan Sang Mi Sang Mi yang masuk ruangan kaget melihat Detektif Li Singkatnya Detektif Li bertanya kepada Sang Mi Tapi setiap jawaban dari Sang Mi ini bertolak belakang dari yang dulu pernah ia katakan Sang Mi beralasan jika saat itu ia mengalami depresi dan kesehatan mentalnya tidak baik Detektif Li jadi merasa semakin janggal Setelah itu bapak spiritual izin pergi Karena ada khutbah yang harus ia isi Apostel Joe lalu minta agar Detektif Li tidak memperlakukan mereka seperti kriminal Karena negara itu adalah negara bebas beragama Setelah itu Detektif Li pamit pergi Di sisinya Junghun Mereka melihat sebuah foto yang di depan rumahnya ada simbol dari sekte di Guzonwon Setelah diperbesar gambarnya Mereka dapat petunjuk Dan karena terlalu jauh Choi menyebutkan nama si pengantar makanan Kembali ke Detektif Li Apostel Joe datang mengampirinya dan menghentikan aktivitas rokoknya Apostel Joe ingin Detektif Li menyampaikan pesan jika bertemu dengan Han dan yang lain Apostel Joe ingin menyelesaikan kesalahpahaman dan pergi Dimana setelah itu ayahnya Han dan asistennya datang Detektif Li mengematinya dan jadi semakin penasaran Di kantor ia masih tidak bisa berpikir tenang Detektif Li jadi ingat dulu pernah menyelidiki kasus hilangnya cucu si nenek Nah sebelum itu terjadi pertengkaran antara si nenek dan si cucu Si cucu menyebutkan tentang langit baru agung Dan pertengkaran itu terjadi karena si cucu ini minta uang 2000 dolar Tapi si nenek tidak memberikannya Jadi si cucu mengutuk si nenek dan berteriak jika si nenek sudah dirasuki oleh setan Di tempatnya Sang Mi Ia lalu mengambil sebuah kartu dan kemudian pergi diam-diam Ia lalu mengetuk salah satu ruangan dan memanggil Apostel Kang Yang mana Apostel Kang saat ini sedang memberikan tes kepada jemaat baru yang hadir Agar percaya kepada langit baru agung Balik ke Sang Mi, ia mencoba membuka kamarnya Apostel Kang dengan kartu tersebut So Rin pernah mengajarinya cara membuka pintu dengan kartu Dan Apostel Kang saat ini sedang dalam perjalanan Pintu ruangan Apostel Kang pun terbuka dan Sang Mi segera masuk ke dalamnya Yang mana Apostel Kang sekarang tiba di ruangannya Ia masuk ke dalam dan setelah itu mengkonsumsi obat Sang Mi masih ada di sana dan bersembunyi mengamati Setelah itu Apostel Kang keluar lagi dan Sang Mi keluar dari persembunyianya Ia jadi mengambil obat yang dikonsumsi oleh Apostel Kang dan mencari hal lainnya Sampai menemukan sebuah ponsel miliknya dulu yang diambil oleh Apostel Kang Setelah mengambil ponsel tersebut, Sang Mi pun keluar Di ruangannya bapak spiritual ada kehadiran ayahnya Han dan si asisten Tak lama, anggota Dewan Park juga muncul Mereka duduk bersama Anggota Dewan ini mendengar jika ayahnya Han menjadi orang terpilih oleh langit baru agung Ayahnya Han tersenyum dan karena sekarang si ayah Han berada di pihaknya bapak spiritual Ia mengajak anggota Dewan Park untuk membangun kota bersama-sama Di sisi lain, Han kini mendatangkan si pengantar makanan langganan mereka Han jadi minta si pengantar melihat foto Balik ke Sang Mi lagi, sekarang ia menemui bapak spiritual Bapak spiritual mendekat dan mengajak Sang Mi menatap salib Sang Mi sangat ketakutan dan bapak spiritual minta Sang Mi mengosongkan pikirannya untuk menerima kehadiran langit baru agung Sang Mi lalu bertanya mengapa bapak spiritual memilihnya sebagai ibu spiritual Bapak spiritual hanya bilang jika itu rencana dari langit baru agung Sang Mi lalu jujur jika ia akan melakukan semua ini karena ingin melindungi ibunya Ia ingin tahu alasan bapak spiritual sebenarnya Bapak spiritual jadi bercerita jika beberapa waktu yang lalu ada seorang siswi bekerja sukarela datang ke rumahnya Siswi ini sangat cantik dan murni dan bapak spiritual melakukan pelecehan kepada siswi tersebut Dan beberapa hari setelah itu siswi bunuh diri Bapak spiritual malah bilang jika ia hanya ingin berbagi rahasia keselamatan Dan bapak spiritual punya pemikiran yang sama saat melihat Sang Mi Sekarang ia tidak mau gagal Sang Mi sangat takut Ia semakin tidak menyangka Tapi Sang Mi tidak bisa lari lagi Dan satu-satunya yang bisa selamatkan Sang Mi di tempat itu adalah bapak spiritual Ia lalu mengelus pipi Sang Mi yang langsung ditepis Sang Mi memastikan jika bapak spiritual memilih Sang Mi menjadi ibu spiritual Karena Sang Mi sama seperti siswi yang bunuh diri Tapi bapak spiritual langsung menjatuhkannya Ia mendominasi dan semakin nekat Lanjut ke episode 13 Saat bapak spiritual sudah semakin nekat Sang Mi jadi bernegosiasi Ia jadi paham jika bapak spiritual bisa melakukan apapun kepada dirinya Sekarang Sang Mi tidak akan lari lagi Tapi ia minta bapak spiritual menunggu sebentar lagi sampai Sang Mi bisa menerima bapak spiritual Bapak spiritual awalnya ragu Tapi Sang Mi minta bapak spiritual percaya padanya Bapak spiritual pun menurut ia akan menunggu Di waktu yang sama ibunya Sang Mi sadar dan Sorin Yang merawat langsung minta si ibu tidak menelan obat dari Apostel Kang lagi Karena itu cara untuk menyelamatkan Sang Mi Setelah itu Apostel Kang masuk dengan obatnya Si ibu tampak bingung Ia menanyakan keberadaan Sang Mi Dan Apostel Kang lalu memberikan obat ke si ibu yang lalu ditelannya Setelah memastikan obatnya tidak di mulut Apostel Kang pergi Sorin juga ikut pergi bersama Apostel Kang Si ibu lalu mengambil obatnya yang sebenarnya tidak ia telan Kembali ke Sang Mi saat ingin pergi Dong Chul menghentikannya Dong Chul melihat keberadaan Sang Mi seperti sedang tidak baik-baik saja Tapi kemudian Apostel Jung muncul dan mendekat ke Dong Chul Dong Chul beralasan jika Sang Mi tampak seumuran dengannya Jadi ia bertanya-tanya Sang Mi ingin pergi tapi Apostel Jo melarang Sang Mi pergi Jadi ia kembali Apostel Jo juga memperingatkan Dong Chul untuk tidak bicara dengan ibu spiritual lagi Dong Chul jadi bertanya mengapa Sang Mi sangat spesial Apostel Jo lalu menjelaskan jika Sang Mi adalah orang yang akan membersihkan dosa-dosa mereka Sang Mi juga kini masuk ke dalam ruangannya Ia lalu melihat ponselnya yang ternyata Tadi ia merekam pembicaraannya dengan bapak spiritual Sementara Apostel Jo sekarang mengajarkan tentang hari kiamat Dan yang bisa menyelamatkan mereka hanya langit baru agung Setelah itu kelas usai Saat yang lain ingin keluar Dong Chul ditahan Apostel Jo tahu jika Dong Chul sempat bertemu dengan bapak spiritual Dong Chul jadi beralasan jika dulu ia tersesat dan tidak sengaja bertemu dengan bapak spiritual Anehnya Dong Chul tidak buta setelah bertemu dengan bapak spiritual sedekat itu Apostel Jo jadi beralasan jika Dong Chul punya jiwa murni yang polos Apostel Jo juga minta Dong Chul untuk lebih serius Apostel Jo akan membelikan tiket kelas 1 di kapal keselamatan untuk Dong Chul Apostel Jo menawarkan pelatihan untuk Dong Chul esok hari Di luar Sorin yang bersama Apostel Kang melihat Dong Chul yang hendak pulang Sorin juga ingin izin pulang dengan alasan ibunya ulang tahun Apostel Kang bilang jika setan bisa menyamar sebagai keluarga Sorin Tapi setelah itu Sorin diizinkan pergi Dalam perjalanan pulang ada para jemaat lama juga Akhirnya Dong Chul ngobrol dengan mereka Orang lama ini menyebutkan jika gereja di Gusun Won berbeda dengan gereja mereka sebelumnya Bapak spiritual juga beda dengan pendata biasa Mereka menyebutkan jika pendata biasa iri dengan kemampuan bapak spiritual Yang membuat fitnah jika bapak spiritual mengeksploitasi wanita Omongan itu langsung ditahan wanita lain Mereka tidak boleh mengatakan hal buruk tentang bapak spiritual Sesampainya Dong Chul turun Sorin juga pulang duluan Tapi rupanya Apostel Kang mengikuti Sorin dengan nek taksi Nah Sorin ini menemui seseorang pria di tempat makan Si pria lalu memberikan dokumen di mana itu adalah analisis dari obat yang selama ini Apostel Kang berikan ke orang-orang di Gusun Won Minuman obat itu bisa merusak kesehatan mental Dan lagi seharusnya obat itu dikonsumsi atas persetujuan dokter Si teman pria itu lalu menyarankan agar Sorin segera keluar dari tempat itu Tapi Sorin menolaknya karena sekte itu pasti sudah menyogok dokter Jika mereka ditangkap polisi mudah bagi mereka untuk bisa bebas Di sisi lain Dong Chul juga kini menjelaskan tentang denah Gusun Won kepada teman-temannya Mereka mengatur rencana Dong Chul juga bilang jika ia akan tinggal di sana untuk dilatih Jung Hun tentu sangat khawatir Tapi Dong Chul mengatakan jika untuk pelatihan itu mereka harus membayar 2000 dolar Dong Chul tidak punya uang Ia menatap Han dan Han jadi akan mengusahakan uang tersebut Dong Chul juga mendapat informasi jika bapak spiritual sebelum pindah ke Gusun Won Juga merupakan seorang pendeta di gereja lain Dan lagi ada informasi jika detektif Lee datang ke Gusun Won Mereka semakin bingung dan Han jadi yang akan mencari tahu lebih lanjut Di tempat yang berbeda pria dan wanita datang mengunjungi ayahnya Karena tak ada jebaban jadi ia masuk ke dalam Saat ke kamar si ayah yang merupakan bos peternakan yang mempekerjakan ayahnya Sang Mi dulu Kini tidak berdaya Si anak mengecek yang ternyata ayahnya sudah meninggal dunia Si wanita juga menyuruh mengecek sertifikat tanah Dan sertifikat tanahnya sudah tidak ada Mereka tidak percaya yang artinya si ayah sudah memberikan rumahnya dan tanahnya kepada Gusun Won Mereka sangat kesal dan dengan peralatan kebun ingin bertemu dengan bapak spiritual Saat itu mereka sedang ibadah dan bapak spiritual langsung dicap sebagai penipu Ayahnya orang yang datang ini sudah memberikan uang kepada bapak spiritual selama bertahun-tahun Dan sekarang bapak spiritual malah mengambil tanah dan rumah mereka juga Karena semakin emosi ia ingin menyerang bapak spiritual Tapi Apostel Kang menahan dan memberikannya selamat Karena si ayah akhirnya naik ke kapal keselamatan Orang-orang di sana jadi iri dengan orang tersebut yang ayahnya sudah naik ke kapal keselamatan Ia jadi bingung sampai bapak spiritual menyentuhnya Dan minta orang tersebut tidak marah atau sedih Orang tersebut jadi batal menghajar bapak spiritual Apostel Joe jadi ingat jika dulu si ayah memberikan sertifikat tanah dan rumah kepada Apostel Joe untuk persembahan Dan sekarang bapak spiritual minta Apostel Joe mengembalikan sertifikat tersebut ke si anak Apostel Joe agak kaget Tapi bapak spiritual beralasan jika persembahan si ayah tidak lagi berarti sekarang Apostel Joe juga akhirnya menurut Di tempat yang berbeda ayahnya Jung Hun menggunakan mobil polisi datang ke gereja Karena mendapat laporan jika ada orang yang tidur sembarangan Ayahnya Jung Hun jadi membawanya dan lalu mengantarkannya ke Gu Son Won Ia disambut baik oleh Apostel Joe dan kemudian pria mabuk yang dibawanya itu diserahkan Apostel Joe juga akhirnya memberikan air yang sempat ayahnya Jung Hun tolap Karena Apostel Joe memaksa si ayah Jung Hun jadi menerimanya Dan di jalan si ayah membuka pemberian dari Apostel Joe yang ternyata ada banyak uang di dalam sana Ayahnya Jung Hun menerima itu karena ingin membiayai kuliah Jung Hun dan keperluan lainnya Esoknya di kantor polisi detektif Li bertemu dengan Han yang sudah menunggu Han kemudian duduk di hadapan detektif Li membuat detektif Li tak nyaman Han minta bantuan detektif Li untuk menyelidiki Gu Son Won Tapi detektif Li menyuruh Han pulang dan mengabaikannya Tapi Han bertanya mengapa detektif Li ke Gu Son Won dan bertemu dengan Sang Mi Han tahu jika detektif Li tidak percaya dengan apa yang ada di Gu Son Won Jadi sekarang Han akan memberikan beberapa informasi Han lalu mengajak detektif Li ke suatu tempat Awalnya detektif Li menolak Tapi Han menjelaskan tentang wanita yang ditemukan tewas Yang sebelumnya bertengkar dengan si nenek karena ingin uang 2000 dolar Han ingin menyebutkan jika di Gu Son Won untuk bertemu dengan bapak spiritual Mereka harus membayar 2000 dolar itu Detektif Li jadi ingat perkataan temannya dulu Han pun mengajak detektif Li pergi dan detektif Li menurut Di Gu Son Won Sang Mi diharuskan minum pemberian Apostel Kang Dengan alasan jika minuman itu adalah pembersih racun Sang Mi sangat takut tapi saat diminum ia tidak kuat menghabisinya Sang Mi jadi bertanya apa yang Apostel Kang inginkan Ucapan dari Sang Mi ini mengingatkan Apostel Kang akan anaknya sendiri Balik ke Han, ia bertanya ke warga setempat Dan kembali mengajak detektif Li meneruskan jalannya Sampai akhirnya mereka ke sebuah gereja Han memperlihatkan video rekamannya pada pengurus gereja tersebut Dan mereka yakin jika bapak spiritual adalah aliran sesat Setelah itu Han merekam percakapan mereka Dan detektif Li jadi mulai bertanya Bapak spiritual dulunya adalah pendeta di gereja tersebut Bapak spiritual sangat pintar menipu dengan kata-katanya Surat peresmian bapak spiritual menjadi pendeta juga palsu Dan dulu ada juga seorang perawat Dan menjadi anggota gereja yang dalam hubungan dengan bapak spiritual Suaminya perawat ini pemabuk dan sering memukul tanpa alasan Jadi mulai saat itu si perawat sering berkonsultasi dengan bapak spiritual Wanita ini adalah wanita cantik Selain wanita, bapak spiritual juga dekat dengan seorang pria Dan mengaku sebagai saudara tirinya Keramahan pria itu membuatnya jadi menguasai seluruh anggota gereja Tapi kemudian setelah diperiksa Bapak spiritual dan saudara tirinya itu terlilit hutang Setelah itu mereka keluar Detektif Li juga tampak bingung Han tidak akan diam saja dan akan menyiarkan apa yang sudah direkamnya Detektif Li juga minta temannya Han yang ada di Guzon Won Untuk menginformasikan orang tua yang ikut sekte sesat tersebut Detektif Li akan mencari informasi lebih lanjut Dimana di waktu yang sama, di Guzon Won, Dong Chul dengan ramah dan membantu para orang tua yang bekerja di sana Setelah mendapati nama si orang tua itu, Dong Chul langsung mengabarkannya ke Han Sedangkan Sang Mi kini dibawa oleh Sorin Sorin minta Sang Mi beristirahat Sang Mi jadi pusing setelah mengkonsumsi obat tadi Sorin juga menjelaskan jika dari informasi temannya Obat yang dikonsumsi ibunya Sang Mi selama ini adalah obat psikoaktif Sorin minta Sang Mi untuk bertahan dan ia akan pergi menemui Apostel Kang Tapi sebelum itu Sang Mi memberikan catatan dan minta Sorin memberikannya ke Dong Chul Sorin lalu pergi Sang Mi juga kini mengecek HPnya yang ia sembunyikan di paha Ia menatap foto keluarganya Sekarang ada harapan baginya Sementara itu ibunya Sang Mi dibawa oleh si ayah Si ibu mengkhawatirkan Sang Mi Tapi si ayah bilang jika Sang Mi akan segera menikah dengan bapak spiritual Si ibu jadi tahu jika suaminya sudah berubah Si ayah sangat senang karena merasa diberkati oleh Langit Baru Agung Balik ke Sorin Saat ingin pergi Apostel Kang memanggilnya Apostel Kang bertanya pekerjaan Sorin sebelumnya Sorin mengaku jika ia ingin melanjutkan sekolah pasca sarjana Tapi ia tidak jadi karena jalannya ada di Kuzonwon Bertemu dengan Langit Baru Agung Apostel Kang lalu membiarkan Sorin pergi Ia ingat semalam masih mengamati Sorin yang keluar tempat itu Tak lama seseorang pria juga keluar dari sana Dimana si pria menggunakan mobil kerja dan tertulis nama redaksi Han bersama detektif Lee juga kini mendatangi tempat layanan masyarakat Mereka ke pusat layanan rakyat dan bertanya tentang kepemilikan tanah Mereka bertanya tentang tanah milik seorang nenek yang dongcul tanyai dulu Si nenek punya tanah tapi beberapa tahun yang lalu tanah tersebut dijualnya Sekarang si pemilik tanah itu adalah Apostel Joe Dan setelah dicek lebih lanjut Tanah milik Apostel Joe ini sangat banyak tercatat di tempat itu Mereka kemudian pergi lagi Dimana di tempat itu ada seorang pengikut Langit Baru Agung yang kerja di sana Ia langsung menghubungi Apostel Joe Jadinya Apostel Joe segera pergi Bersama anak buahnya ia mencari orang yang menurutnya meresahkan Dan tak lama Apostel Joe mendapat telpon dari Jin Sook Apostel Joe ini datang ke tempat hiburan dan disambut dengan si wanita penghibur Dalam perjalanan Apostel Joe bertemu dengan Cha dan si Dukun yang rupanya Apostel Joe kenali Apostel Joe ini dipanggil oleh si Dukun seorang sipir Dan si Dukun ini pernah masuk ke penjara karena menipu sebagai Dukun Apostel Joe juga melihat Cha dan menebak jika Cha pasti dipenjara karena kekerasan Cha tidak terima Apostel Joe bilang seperti itu pada orang yang baru ditemuinya Tapi Apostel Joe malah menyebut Cha sebagai sampah Hampir terjadi keributan yang si Dukun coba tahan Apostel Joe lalu mempromosikan Gu Son Won dan akan membersihkan Cha jika datang ke sana Cha malah tertawa dan si Dukun menyebutkan jika Gu Son Won terkenal di internet Apostel Joe malah panik Singkatnya Apostel Joe jadi mencari di internet tentang Gu Son Won Aliran sesat itu sudah tersebar luas Apostel Joe jadi punya ide dan sekarang Jung Hoon sedang mendapat telpon dari seorang informan Di tempat lain teman kerjanya Dong Chul dulu rumahnya kedatangan oleh orang asing Rumahnya dikacaukan oleh debt collector hingga ia menemukan amplop milik ibunya Dengan simbol langit baru agung Ia jadi mengetahui kesesatan ibunya Tak lama si ibu datang dan si anak mabuk-mabukan Si ibu minta si anak berhenti tapi justru si anak malas makin menjadi Si anak lalu minta agar mereka mati Si anak ini kehilangan pekerjaannya dan telah daftar kerja di berbagai tempat tapi tidak terima karena ia suka berkelahi Dan si ibu jadi mendekat dan mengajak si anak ke Gu Son Won karena disana si anak bisa diterima Tapi si anak menyebut si ibu gila Si ibu memberikan semua uang yang dipunya untuk Gu Son Won dan rela terjerat hutang dengan alasan jika uang adalah iblis Kesesatan berfikir ibunya itu membuat si anak sedih Ia kesal dan si ibu juga merasa sakit di tubuhnya Si anak jadi mengecek tubuh ibunya yang luka lebam Ia semakin khawatir Si ibu bilang jika ia tidak dipukul Tetapi itu adalah dosa Dan memar itu adalah tanda dosa Si anak jadi semakin histeris dan setelah itu pergi Malamnya Jung Hoon ini ingin menemui orang yang punya informasi Ia seorang diri dan mengabarkan kecoi melalui telepon Setelah telepon ditutup, lampu mobil bersinar Dan Jung Hoon langsung dipukul anak buahnya Apostel Jo dan dibawa pergi Si tukang pengantar makanan melihat hal tersebut Di Gu Son Won, Dong Chul juga memberikan informasi yang didapatnya kepada Han Ia juga membaca pesan dari Sang Mi yang bilang jika ibunya Sang Mi mengkonsumsi obat aneh Jika mereka bisa menemukan bukti keanehan obat tersebut Mereka bisa berikannya ke media Dan lagi, Sang Mi sepertinya bukan ibu spiritual pertama yang ingin bapak spiritual buat Mereka bisa mencari informasi lebih lanjut Tulisan itu lalu difoto dan dikirimkan ke Han Han juga menginformasikan apa yang ia dapat dari luar Han akan membuat rute agar nantinya Dong Chul bisa kabur dari sana Apostel Jo kembali ke Gu Son Won dan Dong Chul yang melihat jadi mengikuti dari belakang diam-diam Hingga Dong Chul menemukan sebuah tempat Rupanya ada Jung Hun di dalam sana Dikurung seperti di penjara, ia sudah bebak belur Apostel Jo tentu bertanya siapa teman-temannya Jung Hun Jung Hun mengaku jika ia sendirian Setelah itu Apostel Jo pergi dan Dong Chul yang di luar Saat ingin masuk, Apostel Jo baru saja keluar Apostel Jo jadi bertanya dan Dong Chul beralasan jika ia tidak bisa tidur Apostel Jo lalu mengajak Dong Chul kembali Tapi terdengar suara teriakan di mana Jung Hun sedang dihajar Apostel Jo mencoba membujuk Dong Chul agar ikut dengannya Di sisi lain Han menanyakan Jung Hun kepada Choi Dan Choi bilang jika malam ini Jung Hun tidak datang Han agak khawatir Kembali ke Gu Son Won, teman kerjanya Dong Chul kini datang dan ingin membakar tempat itu Sementara di dalam sana, si ayah mendekat ke Sang Mi Pernikahan Sang Mi dan Bapak Spiritual tidak lama lagi akan terjadi dan si ayah sangat senang Tapi Sang Mi bertanya, apakah Bapak Spiritual harus tidur dengan Sang Mi setelah menikah nanti Tapi si ayah bilang jika itu bukanlah tidur, tapi baptis keselamatan Si ayah minta Sang Mi tidak memikirkan hal-hal kotor Tak lama, si teman Dong Chul masuk dan ingin membakar tempat itu Sempat dihadang si ayah, tapi tenaga temannya Dong Chul cukup kuat Ia menyeram minyak dan menyalahkan napi Di waktu yang sama, Dong Chul masuk ke tempat itu Ia mencoba diam-diam menghentikan aksi temannya itu Lanjut ke episode 14 Temannya Dong Chul ingin membakar tempat itu dan Dong Chul lalu menghentikan aksi tersebut Sang Mi lalu dibawa pergi dari tempat itu dan si teman jadi kaget melihat Dong Chul ada di sana Dong Chul dihajar dan perkelahian itu akhirnya Dong Chul coba tenangkan Dong Chul ada di pihak si teman, tapi si teman kesal karena Dong Chul malah menghentikannya Dong Chul jadi berjanji akan mengacaukan tempat itu dan minta temannya pergi Dong Chul lalu minta dipukul dan orang-orang berdatangan Si teman menurut dan lalu kabur Apostel Jo lalu memuji keberanian Dong Chul Di tempat makan, detektif Li menemui Han Detektif Li lalu bilang jika mereka belum cukup bukti Detektif Li juga bertanya siapa teman Han yang ada di Gu Son Won Han tidak mau memberitahu karena terlalu beresiko Balik ke Dong Chul ia mendengar percakapan Apostel Jo tentang Apostel Kang yang mana Apostel Jo bilang persembahan mereka kurang Jika mereka bangkrut, maka semua orang di tempat itu harus kembali ke dunia luar yang jahat Apostel Kang malah menyalahkan Apostel Jo yang sering memberikan uang ke polisi Apostel Kang tahu jika Apostel Jo ini serakah dan hanya ingin harta Bahkan Apostel Kang merasa tidak butuh Apostel Jo lagi Jadi ia mengusir Apostel Jo pergi Tapi Apostel Jo tidak terima diusir dan mencekik Apostel Kang Apostel Jo mengungkit jika suami Apostel Kang Yang Apostel Kang bunuh dulu Apostel Jo bereskan agar Apostel Kang tidak masuk penjara Nah dulu Apostel Kang ini membunuh suaminya Apostel Kang jadi beralasan jika yang membantunya bukanlah Apostel Jo Tapi langit baru agung Apostel Jo semakin keras mencekik Apostel Jo lalu menyebutkan jika sebenarnya selama ini Ia hanya memanfaatkan Apostel Kang dan bapak spiritual untuk mendapatkan uang yang banyak Melemah Apostel Jo jadi melepaskan cekikannya Setelah itu pergi seperti tidak ada yang terjadi Namun setelah itu Apostel Kang malah tertawa Ia minta agar langit baru agung tidak meninggalkannya Karena ia sudah memberikan seluruh kehidupannya Hari berikutnya Dong Chul mendatangi ibunya Sang Mi yang tertidur Dong Chul jadi bilang jika ia temannya Sang Mi Dong Chul menyampaikan pesan dari Sang Mi agar si ibu bisa bertahan Si ibu sangat khawatir Dong Chul minta ibunya Sang Mi untuk berpura-pura dalam pengaruh langit baru agung Setelah itu si ibu memberikan penjepit kupu-kupu untuk diberikan kepada Sang Mi Si ibu sangat sedih dan Dong Chul setelah itu pergi Dong Chul kemudian menyelinap masuk ke salah satu ruangan Hingga ia menemukan rekam medis yang ada Dong Chul agak kaget karena Sang Mi diatakan sebagai pasien di rumah sakit itu So Rin dan Sang Mi lalu menemui Dong Chul Dong Chul memberikan rekam medis yang tadi dicurinya Dimana semua orang di tempat itu didaftarkan sebagai pasien rumah sakit So Rin lalu bilang jika ia punya kenalan di stasiun televisi di Seoul Ia ingin meliputnya secara nasional Cuma waktu mereka tidak banyak So Rin jadi ingin pergi untuk mendapatkan bantuan Dong Chul juga memberikan aksesoris dari ibunya Sang Mi tadi Malamnya saat ingin pulang, So Rin ditahan anggota lain karena sering pulang So Rin jadi beralasan jika ibunya sakit Dan rupanya Apostel Kang ingin menemuinya Jadinya So Rin dibawa ke Apostel Kang Apostel Kang mempertanyakan kejadian dua hari yang lalu Saat So Rin izin karena ibunya berulang tahun Tapi Apostel Kang tampak kesal dan menyalahkan iblis yang berkeliaran di sana Apostel Kang mengetahui So Rin bukanlah pelajar melainkan jurnalis So Rin ingin menjelaskan tapi Apostel Kang tidak percaya So Rin lalu kepalanya dimasukkan ke dalam mesin cuci yang menyala Apostel Kang jadi bertanya siapa lagi iblis yang mau menghancurkan Guson Won Setelah itu Sang Mi duduk di hadapan para jemaat dan Bapak Spiritual memberikan khutbah Sang Mi memperkenalkan diri sebagai ibu spiritual mereka Orang tua Sang Mi juga didatangkan Sang Mi lalu mulai mengikuti permainan Bapak Spiritual dan menyebut Langit Baru Agung Ibu yang melihat dan mendengar Sang Mi tentu menahan sedihnya Sang Mi melanjutkan ektingnya dan Bapak Spiritual Apostel Kang serta jemaat lain menyembahnya Si ibu dan Dong Chul sangat sedih akan keadaan itu Orang-orang jadi gila Di tempat yang berbeda So Rin dikurung dan anak buah Apostel Jo diperintahkan memberikan obat kepada So Rin Di waktu yang sama Han dan Choi menantikan Jung Hun yang tak kunjung datang Hingga makanan pesanan mereka datang Si pengantar makanan ini bilang jika kemarin ia melihat Jung Hun naik mobil seperti ingin ke gereja Han jadi semakin mendekat Ia ingat jika Dong Chul dulu pernah mengingatkan Apostel Jo mencari Han dan kawan-kawannya Han lalu memberitahu Dong Chul dan minta diberitahu lokasi dimana Jung Hun dikurung Tapi saat keluar Apostel Jo hadir Dong Chul langsung izin pergi dan Apostel Jo kemudian penasaran dengan toilet yang sering digunakan Dong Chul Tapi saat dicek Apostel Jo tidak menemukan apa-apa Dong Chul juga jadi ingat suara teriakan semalam Jadi ia mencoba pergi ke tempat itu Cuma di sana Dong Chul melihat Apostel Kang dan anak buahnya sedang membawa So Rin Dong Chul jadi segera menghubungi Han Han dan Choi jadi bergegas pergi Yang kebetulan mobil teman mereka datang Jadi Han segera meminjamnya Kembali ke dalam penjara Apostel Jo dan anak buahnya masuk ke ruang salah satu tahanan yang sudah mati membusuk Mereka jadi membawanya Jung Hun mengintip dari selnya itu Sesampahnya di Gu Son Won Han dan Choi jadi mulai mengeksekusi rencana Choi membuka gerbang Sedangkan Apostel Jo sekarang bersama si anak buah mengubur mayat dari tempat tahanan tadi Kembali ke Sang Mi Ia dipertemukan dengan So Rin yang sepertinya dalam pengaruh obat Bapak spiritual lalu bilang jika So Rin adalah iblis yang menghancurkan jiwa Sang Mi Sang Mi bilang jika ia tidak pernah digoda oleh So Rin Dan tidak tahu juga jika So Rin adalah seorang jurnalis Bapak spiritual lalu menyuruh Sang Mi mendoakan So Rin untuk mengusir iblis yang ada pada So Rin So Rin menangis minta tolong dan si ayah menyuruh Sang Mi menuruti Bapak spiritual Apostel Kang juga bilang jika di tempat itu sudah banyak iblis Dan saat So Rin ingin menyampaikan pesan dari ibunya Sang Mi Sang Mi langsung melakukan pengusiran setan kepada So Rin Ia memukul So Rin dan minta iblis yang ada di sana keluar Di sisi lain Han dan Choi juga kini sudah sampai di penjara Dan balik ke Sang Mi Dong Chul datang dan memberitahu jika ada orang masuk diam-diam ke tempat itu Apostel Kang dan si ayah jadi bergegas pergi Dan juga memberitahukannya kepada Apostel Jo Para jemaat lain juga jadinya ikut bergegas Di sisinya Han Ia mencari keberadaan Jung Hun yang akhirnya ditemukan terikat Mereka jadi mencoba membuka pintu yang terkunci Setelah berhasil mebebaskan Jung Hun Mereka segera keluar Dan tak lama Apostel Jo dan rombongannya juga masuk Tapi Jung Hun sudah berhasil kabur Nah kemudian Dong Chul melihat Han bersama Jung Hun dan Choi Jadinya Dong Chul berlari mendekat Ia lalu menangkap Han dan berteriak untuk menangkap Han Han sempat bingung tapi kemudian Dong Chul minta dipukul Dan Han setelah itu pergi Warga yang lain mengejar tapi Han berhasil kabur Di mobil Jung Hun bilang jika ia baik-baik saja Dan kelihatannya sikti sesat tersebut akan menghancurkan semua orang yang ada di kota kecil itu Kembali ke Gu Son Won Dong Chul dibawa ke ruang bapak spiritual Ayah Yasami sangat berterima kasih kepada Dong Chul Tapi banyak pertanyaan di kepala bapak spiritual Yang Dong Chul coba berbagai alasan Dong Chul berhasil meyakinkan mereka Dan setelah itu Dong Chul diangkat sebagai penjaga gerbang suci di Gu Son Won Dong Chul bingung tapi kemudian berterima kasih Tak lama Apostel Jo masuk dan yang lain jadi pergi Dan dalam perjalanan Sang Mi memainkan perannya dengan baik Ia berpura-pura mendapat wahyu yang isinya Untuk tidak mengusir saudara yang bertarung dengan iblis Setelah itu Sang Mi minta akhir kehidupan ke ayahnya Dan memberikannya ke Dong Chul Sang Mi menyebutkan nama So Rin dan setelah itu Dong Chul pergi Di ruangannya bapak spiritual Bapak spiritual bertanya mengapa Apostel Jo mengurung orang-orang yang membahayakan bagi Gu Son Won Tapi Apostel Jo beralasan jika orang-orang tersebut menggali masa lalunya bapak spiritual Dan menyiarkannya di internet Apostel Jo menyarankan agar mereka pindah karena disana mereka sudah semakin terancam Hanya saja bapak spiritual bilang jika pernikahan sudah semakin dekat Jadi minta Apostel Jo tidak membuat masalah Apostel Jo jadi bingung mengapa bapak spiritual sangat tertarik kepada Sang Mi Ia bisa mencarikan wanita lain jika bapak spiritual ingin Dan bapak spiritual malah mengungkit omongan Apostel Kang Jika iblis berkeliaran di tempat itu Bapak spiritual menuduh Apostel Jo sebagai salah satu iblis itu Bapak spiritual lalu minta Apostel Jo untuk pergi dari tempat itu Apostel Jo tentu kesal Ia bilang jika bapak spiritual gila Dan sebenarnya bapak spiritual pernah masuk penjara dan punya 8 hukuman pidana Apostel Jo dululah yang menyelamatkan bapak spiritual dari penjara Ia ingin melukai bapak spiritual Tapi bapak spiritual tidak takut Apostel Jo jadi sangat ragu Bapak spiritual lalu mengatakan jika dirinya yang jahat dulu sudah mati Sekarang ia akan membimbing Apostel Jo ke langit baru agung Dan di ruangannya Sang Mi saat si ayah ingin pergi Sang Mi ingin melihat ibunya Tapi si ayah melarang karena Sang Mi sedang dalam pelatihan menjadi ibu spiritual Sang Mi jadi pura-pura mendapatkan wahyu lagi Si ayah jadi kagum tak percaya Sementara Dong Chul ia izin ke toilet Tapi setelah Apostel Kang pergi Dong Chul juga pergi Dan di waktu yang sama Han menemui detektif Li Han menjelaskan jika diguson-won orang-orang dikurung dan dipukul hingga mati Han minta detektif Li untuk minta bantuan polisi lainnya Namun detektif Li seperti enggan yang membuat Han jadi kasal Detektif Li lalu bilang Untuk menyelidiki kelompok agama Ketua polisi harus mendapatkan persetujuan dari gubernur Atau ayahnya Han Han jadi membuat rencana untuk membuat laporan rekamedisnya Jung Hun Setelah itu memviralkannya ke media Dengan begitu Ayahnya Han akan menyetujui penyelidikan di guuson-won Jika media sudah terlibat Kasus itu akan jadi kasus yang besar Dan Han yakin Hal itu akan sangat bagus untuk karirnya detektif Li Detektif Li jadinya setuju Mereka kemudian pergi Han menyuruh Choi membawa Jung Hun Sementara ia akan bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kali Jika rencananya gagal Han akan menuntut ayahnya sendiri Sehingga media dan publik akan memperburuk nama si ayah Sementara Dong Chul diam-diam melihat Sorin dibawa pergi menggunakan mobil Dong Chul mencoba mengikuti kepergian mobil tersebut Tapi Han memberi kabar jika besok polisi akan datang ke guuson-won Sang Mi juga kini diperbolehkan masuk bertemu ibunya Si ayah bilang jika Sang Mi disana untuk berdoa Sang Mi lalu minta si ibu untuk tidak khawatir Dan mereka jadi berpura-pura akting di hadapan si ayah Cuma botol air kehidupan pecah dan si ayah sangat takut Sang Mi jadi minta ayahnya mengambilkan air kehidupan lagi Si ayah menurut dan pergi Setelah itu Sang Mi dan ibunya jadi bersikap biasa Si ibu minta maaf dan Sang Mi juga minta ibunya bertahan Sang Mi bilang jika ia tidak sendirian Ada teman-temannya yang membantunya Di tempat lain Sorin juga kini disekap Ia lalu ditinggal sendirian Dan saat Sang Mi ingin kembali Sang Mi melihat Dong Chul Jadinya sekarang ia izin ke toilet Setelah memastikan tidak ada orang lain selain Dong Chul Sang Mi pun mulai bicara Dong Chul memberi informasi jika Sorin dibawa pergi Tapi tidak tahu dibawa kemana Tapi Sang Mi menduga jika Sorin dibawa ke ruang bawah tanah Orang bermasalah biasanya dikurung di tempat itu Sang Mi jadi pergi dan Dong Chul juga kini keluar Nah Choi dan Jung Hun juga ada di depan polisi Jung Hun melihat ayahnya sedang membersihkan mobil Ia ingat akan dulu ia pernah melakukan siaran langsung di Guzon Won Tapi kemudian ia melihat mobil polisi datang Jadi Jung Hun bersembunyi Rupanya dulu ayahnya Jung Hun ini mengantarkan orang mabuk ke sana Dan si ayah mendapat sogokan dari Apostel Jo Membuat Jung Hun tidak menyangka akan ayahnya sendiri Sekarang Jung Hun mencoba menghubungi ayahnya Ia menelpon karena Jung Hun rindu akan ayahnya Si ayah sangat senang Ia menyuruh Jung Hun rajin belajar dan telpon dimatikan Setelah itu Choi mengajak Jung Hun ke rumah sakit Kembali ke Sorin Apostel Kang menemuinya Apostel Kang menyiapkan suntikan dan Sorin semakin takut Dengan suntikan itu Sorin akan dibuat percaya dengan langit baru agung Tapi kemudian seseorang datang yang ternyata adalah Dong Chul Dong Chul membuat Apostel Kang jadi menyuntikan jarum itu ke diri sendiri Setelah tak sadar Dong Chul membawa Sorin pergi dari tempat itu Dong Chul lalu menunjukkan arah untuk pergi Setelah itu minta Sorin memberitahu apa yang terjadi di tempat itu Sorin menurut dan lalu pergi Ke Han Ia mendatangi ibunya dan lalu mendapat telpon dari Dong Chul Dong Chul minta tolong kepada Han untuk ke sungai menjemput Sorin Han jadi menurut Han lalu pergi segera Sorin juga kini dalam perjalanannya yang sebisanya berusaha cepat Tapi saat ada mobil Sorin menghentikannya Dan kaget karena dalam mobil itu adalah Apostel Joe Apostel Joe mendekat Sorin yang ingin kabur jadi ditarik Apostel Joe Han juga kini menunggu sesuai lokasi dan mencari keberadaan Sorin Tapi ia tidak menemukan siapapun hingga ponselnya berdering Ibunya menelponnya Lanjut ke episode 15 Sorin yang ingin kabur bertemu dengan Apostel Joe yang segera dibawanya lagi Sepatu Sorin terlepas dan Apostel Joe membawanya ke perairan dan menenggelamkan kepala Sorin Sorin tidak bisa melawan hingga tidak ada lagi pemberontakan Han yang baru datang tidak melihat siapa-siapa di tempat yang Dong Chul berikan Ia lalu menghubungi Dong Chul dan mengabarkan jika tidak menemukan Sorin Dan setelah itu ponselnya berdering Rupanya itu adalah ibunya Han membuat Han jadi khawatir Nah Sorin kini dibawa lagi oleh Apostel Joe Dan di dalam Sang Mi mempertanyakan Sorin kepada Dong Chul Dong Chul agak cemas karena belum ada kabar soal Sorin Setelah itu Sang Mi masuk ke tempat berdoa Semua orang di sana hormat kepada Sang Mi dan bahwa hanya Apostel Kang bertanya keberadaan Apostel Kang Hari itu seharusnya Apostel Kang yang memimpin doa dan Sang Mi jadi bilang jika ia yang akan memimpin Di hadapan para jemaat Sang Mi mulai bersuara Setelah itu si ayah Sang Mi, Bapak Spiritual dan Apostel Joe baru masuk Dong Chul sadar Apostel Joe telah mengganti pakaiannya Kemudian mereka menyambut Bapak Spiritual Bapak Spiritual tampak sangat senang Kembali ke Han, ia mendapat telpon dari Choi dan sudah mendapat laporan medisnya Jung Hun Di waktu yang sama, ayahnya Han dan si asisten sedang merencanakan untuk membangun rumah sakit yang besar Dengan panti Jung Po seperti yang diinginkan Bapak Spiritual Membangun fasilitas tersebut membuat ayahnya Han akan semakin dicintai rakyatnya Si asisten minta ke si ayah Han memanfaatkan Bapak Spiritual Dan kemudian ia bilang jika Han seperti membuat kekacauan di Gu Son Won Si asisten ini dihubungi oleh pihak Gu Son Won yang mengetahui jika Han berusaha menghubungi polisi dan juga detektif Lee Si asisten berencana untuk menahan ibunya Han, dengan begitu Han tidak bisa melawan ayahnya Nah sekarang Han mendatangi ibunya yang terjatuh dari tempat tidur Ia bergerak sendiri dan setelah itu ia berusaha mengetahkan tentang ayahnya Han Setelah itu Han sangat kesal Han kemudian menghubungi Choi, ia butuh bantuan untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit dan dipindahkan ke rumah pamannya Han Choi jadi keluar sebentar meninggalkan Jung Hoon sendirian Ke Gu Son Won, Sang Mi datang ke tempatnya Sorin di mana kamarnya sudah dibersihkan Sang Mi jadi bertanya dan rupanya itu perintah dari Apostel Jo Dong Chul tak lama muncul dan bilang jika orang yang ada di sana dipanggil Apostel Kang Setelah mereka pergi, Dong Chul mengatakan jika mungkin sesuatu terjadi kepada Sorin Sang Mi jadi ingat kejadian dulu Jung Gu mati dan kamarnya dibersihkan Sang Mi pun bilang jika orang-orang yang mereka hadapi tidak peduli ketika membunuh orang lain Dong Chul juga memberitahunya ke Han Di mana Han saat ini sedang berada di kantor tempat Sorin bekerja Menerima pesan tersebut, Han jadi memeriksa ke dalam Balik ke Dong Chul, ia mendapati pakaian yang dipakai oleh Apostel Jo tadi Dan menemukan ada korek berlogo tempat hiburan Dan lagi, pakaian dari Apostel Jo ini basah Dong Chul sempat berfirasat buruk Nah, Han juga kini bertemu dengan temannya Sorin Tapi Sorin tidak ada Jadinya Han menceritakan kronologis dan apa yang terjadi di Gu Son Won Han minta si temannya Sorin melaporkan jika Sorin menghilang Jika kepolisian ada di pihaknya Gu Son Won Maka Han menyarankan agar menerbitkan berita tentang hilangnya Sorin Si temannya Sorin kaget jika polisi dan Gu Son Won ada di pihak yang sama Han jadi menambahkan jika ayahnya pun ada di pihak sekte sesat tersebut Setelah itu, si teman Sorin mengembalikan perekam milik ibunya Han Ia memperingati Han juga karena bisa menjatuhkan ayahnya Han sendiri Choi juga kini ke tempat ibunya Han Tapi ibunya Han sudah tidak ada Han yang mendapat sambungan telpon itu jadi panik dan pergi Kembali ke Gu Son Won, Dong Chul mencari Sorin hingga ia menemukan sepatu milik Sorin Dong Chul semakin yakin jika Sorin tidak baik-baik saja Dong Chul kemudian memfotonya Ia yakin jika Postel Jo telah berbuat jahat kepada Sorin Sekarang Han menemui ayahnya dan langsung menanyakan keberadaan si ibu Si ayah lalu bilang jika si ibu dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik Han pun langsung menunjukkan alat perekam ibunya Si asisten juga baru datang dan Han langsung memutar perekam itu Nah dulu ayahnya Han ini sengaja mendorong istrinya sendiri agar jatuh dan lumpuh Han berjanji akan mengungkap hal itu Si ayah mencoba membela diri tapi Han sudah tidak percaya lagi Han kemudian pergi dan si asisten tercengang Ia semakin takut jika rekaman tersebut tersebar Usaha mereka selama ini jadi sia-sia Tapi si ayah mencoba menenangkan si asisten Di sisi lain detektif Li mendapat telpon Ayahnya Han minta detektif Li menghajar Han Detektif Li tidak menyangka Di sisi lain Dong Chul mendatangi tempat hiburan yang biasa Apostel Jo kunjungi Dong Chul mencoba mencari petunjuk hingga tahu jika Apostel Jo sering datang ke tempat itu Dong Chul lalu pergi Balik ke Han ia mendapat telpon dari si asisten Ia minta perekam ibunya Han Dengan begitu si asisten akan memberitahu lokasi keberadaan ibunya Han Tapi Han langsung mematikan ponselnya Tak lama Cha muncul dan menghalangi Han Cha ditugaskan oleh detektif Li untuk mengambil perekam ibunya Han Karena menolak mereka pun jadi terlibat baku hantam Tapi sayang Han kalah Cha jadi merogohnya dan mengambil perekam ibunya Han Dan tak lama Choi muncul Cha juga sudah pergi Sekarang Han menemui petugas rumah sakit Tapi mereka tidak tahu kemana ibunya Han dibawa pergi Han jadi ingat ucapan ayahnya dulu Ayahnya selama ini berbohong kepadanya Tiga tahun yang lalu Karena ingin membantu ayahnya menang pemilu Han jadi tidak bisa menyelamatkan Sang Mi, Dong Chul dan ibunya sendiri Han tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Di tempat lain Rekan ayahnya Jung Hun yang berpatroli merenung Ia jadi tahu jika selama ini ayahnya Jung Hun mendapat sogokan dari Gu Son Won Dan detektif Li juga kini mendatangi ayahnya Han dan memberikan perekam Tapi saat memutar rekaman itu Suaranya adalah suarahan Si asisten dan detektif Li tidak tahu apa yang didengar Si ayah jadi semakin gasal Dan sekarang si polisi wanita ke Gu Son Won Awalnya ia dilarang masuk Sampai dengan bapak spiritual dan ayahnya Sang Mi muncul Mereka akhirnya ngobrol Si polisi wanita tampak berapi-api dan tidak membenarkan penyogokan kepada ayahnya Jung Hun Jika Gu Son Won memanfaatkan ayahnya Jung Hun lagi dengan menyugoknya Maka si polisi wanita tidak akan tinggal diam Ayahnya Sang Mi mengira jika si polisi salah paham Bapak spiritual lalu menyuruh si ayah keluar Polisi wanita masih sangat kesal Tapi justru bapak spiritual malah mengancam balik si polisi Jika si polisi mengambil keputusan yang salah Hidup ayahnya Jung Hun dan keluarga tentu tidak akan baik-baik saja Si polisi jadi meredah emosinya Ia masih teringat akan ancaman bapak spiritual Ia lalu melaju pulang Bapak spiritual lalu kini mendatangi penjara Membuka pintu salah satu tahanan dan lalu memberikan doa kepada orang tersebut Jika orang itu bisa menyelesaikan tugas Maka ia akan bebas Bapak spiritual memerintahkan orang tersebut untuk menghabisi seorang polisi wanita Bapak spiritual menyebutkan jika polisi wanita itu adalah setan Orang tersebut jadi tersugesti Setelah itu bapak spiritual menghubungi ayahnya Han Bapak spiritual mendengar jika banyak orang yang melakukan demo kepada gubernur Bapak spiritual lalu menawarkan bantuan Dan untuk membalas perbuatan bapak spiritual Bapak spiritual ingin seorang penjaga gerbang yang sedia Detective Lee lalu mendapat perintah dari ayahnya Han Ia lalu mendatangi Cha atas perintah gubernur Detective Lee menugas Han Cha untuk tinggal di Gu Son Won sampai keadaan tenang Mendengar Gu Son Won, ia ingat akan pertemuannya dulu dengan Apostel Joe Detective Lee memberikan tugas agar Cha menjaga bapak spiritual Setelah itu Detective Lee pergi Ke Jung Hun, ia ingat akan ayahnya yang mendapat So Gokan dulu Han juga kini menemu Detective Lee dan memberitahu jika So Rin, seorang jurnalis, hilang Penyamaran So Rin terungkap, jadi So Rin dihukum Sempat kabur, tapi So Rin tidak ada kabarnya lagi sampai sekarang Detective Lee jadi akan mulai investigasi esok harinya Dengan syarat Han harus ikut Kemudian Han menghubungi Dong Chul Singkatnya mereka ketemuan Han menjelaskan jika ia akan bersama polisi esok hari Han ingin memastikan tempat orang-orang ditahan Tapi Dong Chul khawatir karena jika Jung Hun sudah kabur Sekte sesat itu sudah membersihkan penjara agar tidak ketahuan Rencana dari Dong Chul, jika mereka besok gagal, maka ia akan mengaku jika menyamar Di sisi lain, Jung Hun kini datang ke kantor polisi Ayahnya bertugas dan si rekan polisi ingin ke toilet Minta Jung Hun menunggu di sana Nah, Jung Hun ini memeriksa meja kerja ayahnya Tapi tak menemukan apa-apa Dan tak lama si ayah datang Jung Hun beralasan jika hanya mampir dan rekan wanitanya Jung Hun lalu menghubunginya Tapi keadaan berubah dan si ayah dengan panik pergi Di waktu yang sama, Apostel Kang kini mulai tersadar Ia ingat jika sebelumnya Dong Chul membiusnya Sekarang, ruangan itu kosong dan Apostel Kang memegang kertas Pesan dari Dong Chul, jika Apostel Kang ingin tahu di mana Sorin Maka minta Apostel Kang menemui Dong Chul dengan tenang Apostel Kang jadinya pergi keluar dan menemui Dong Chul Apostel Kang bertanya apa yang Dong Chul inginkan Dong Chul malah bertanya balik Apakah Apostel Kang percaya kepada bapak spiritual? Dari informasi yang Dong Chul dapatkan Dulunya, Apostel Kang menyerahkan anaknya kepada bapak spiritual Untuk menjadi ibu spiritual Jika Apostel Kang percaya bapak spiritual akan menyelamatkan Apostel Kang Maka Apostel Kang bisa melaporkan Dong Chul Dan jika Apostel Kang ingin melihat apakah bapak spiritual asli atau palsu Dong Chul akan mengungkapkannya sesegera mungkin Apostel Kang terdiam Ia lalu mencoba mengajak bicara langit baru agung Ke ayahnya Jung Hun, ia mendatangi si polisi perempuan Si polisi perempuan menemukan uang sogokan di mobil itu Dan ayahnya Jung Hun jadi tidak bisa mengelak lagi Ia minta agar si ayahnya Jung Hun menyerahkan diri Tapi seseorang mendekat dan ingin membunuh si wanita yang ayahnya Jung Hun coba selamatkan Jadinya ayahnya Jung Hun yang ditusuk Pria yang ingin membunuh itu berhasil diamankan Ia adalah orang yang dulu pernah mereka bawa ke Gu Son Won Mengetahui si ayah terluka, Jung Hun segera datang Si ayah lalu minta si polisi wanita pergi Meninggalkan ia dan Jung Hun Ayahnya lalu mulai kejujurannya kepada Jung Hun Hari berikutnya, detektif Lee dan pasukannya datang bersama Han juga Tapi saat mengecek penjara di sana, tidak ada siapapun Han jadi mengecek ke dalam dan benar penjara itu sudah kosong Apostel Joe beralasan jika penjara itu adalah peninggalan saat perang Dan sekarang mereka menggunakannya sebagai gudang Setelah itu, mereka menemui bapak spiritual Detektif Lee jadi bilang jika sepertinya mereka ada kesalahan Bapak spiritual jadi mengungkap jika Han mencoba menyelinap di tempat itu Han beralasan jika ia mencium aroma busuk Dan ayahnya Sang Mi kesal dengan Han yang terus mencari masalah Bapak spiritual lalu mengampuni Han dan mengusirnya Han jadi bingung mengapa ia diampuni Han sangat emosi dan kemudian detektif Lee ingin membawanya pergi Dong Chul juga jadi menahan Han dan mengusirnya Han pun dengan kesal jadinya menurut pergi Apostel Joe lalu bersama Dong Chul datang kepada bapak spiritual Dimana di ruangan itu ada Cha Mereka jadi canggung tapi Dong Chul berusaha tenang Bapak spiritual akan mengangkat Dong Chul dan Cha untuk jadi pelindungnya Mereka disebut dengan penjaga gerbang iman Apostel Joe bingung dengan apa yang bapak spiritual lakukan Tapi bapak spiritual bertanya balik apakah apostel Joe punya masalah Apostel Joe jadinya ingin keluar tapi Cha hadang Namun setelah itu bapak spiritual membiarkan apostel Joe pergi Bapak spiritual jadi bilang bahkan yang lama melayani langit baru agung pun bisa jadi seperti apostel Joe Karena tidak berdoa dengan konsisten Bapak spiritual menjanjikan Cha dan Dong Chul kapal keselamatan kelas 1 Setelah itu Dong Chul keluar ia bertanya apa yang Cha lakukan di tempat itu Cha bilang jika ia diperintahkan ayahnya Han Jadi bapak spiritual ini minta perlindungan dari gubernur Cha merasa jika bapak spiritual sudah tidak percaya lagi oleh semua orang di tempat itu Dong Chul lalu minta Cha untuk berhati-hati di tempat itu Karena itu bukanlah gereja biasa Cha malah tertawa dan pergi Kemudian Dong Chul mendatangi apostel Joe dan memberitahu tentang hilangnya Sorin Kemudian polisi akan datang lagi di tempat itu Apostel Joe beralasan jika tempat itu sakral dan polisi tidak bisa seenaknya datang Apostel Joe minta Dong Chul tenang Ia juga akan pergi dan minta Dong Chul menghubunginya jika ada masalah Apostel Joe setelah itu pergi dan Dong Chul menghubungi Han Nah Apostel Joe datang ke sebuah tempat Dong Chul menghubunginya dan bilang jika bapak spiritual mencarinya Tapi di tempat itu Han sudah menunggu Apostel Joe mematikan telpon dan Han bilang jika polisi akan menyelidiki Gu Son Won Tapi Apostel Joe tidak takut Karena menurutnya Gu Son Won adalah tempat yang dilindungi langit baru agung Han kemudian membeberkan jika Apostel Joe menyeret Sorin ke sungai Han punya saksi dan yakin jika Apostel Joe akan dipenjara setelah mayat Sorin ditemukan Apostel Joe hilang kesabarannya dan langsung menghajar Han Apostel Joe bilang jika ia sudah membunuh Sorin maka mudah juga baginya membunuhan Hingga kemudian Choi dan Jung Hun datang menghajar Apostel Joe juga Polisi pun datang dan menghentikan kegaduhan yang terjadi Di hadapan detektif Lee Apostel Joe menolak mengaku jika telah membunuh Apostel Joe seolah-olah menjadi korban karena dilawan oleh Han dan kawan-kawannya Han lalu memperdengarkan rekaman yang tadi Apostel Joe katakan Bukti sudah jelas dan ada lagi CCTV yang bisa mereka periksa jika Apostel Joe melakukan penyerangan lebih dulu Apostel Joe lalu ditahan Ia mencoba memberontak tapi percuma Ia tampak sangat emosi dan tak terima Han dan teman-teman berhasil menang kali itu Kembali ke Gu Son Won, Dong Chul sekarang memasukkan secari kertas ke sebuah ruangan Apostel Joe juga kini sudah di kantor polisi Dari rekaman, Apostel Joe sudah mengaku membunuh Sorin Mereka juga mendapat laporan jika Tunawisma yang menusuk ayahnya Jung Hun disuruh oleh Apostel Joe Apostel Joe jadi bingung Sekarang Apostel Joe jadi tahu sedang dalam permainannya Bapak Spiritual Apostel Joe kemudian izin ke toilet Ke Gu Son Won lagi, Dong Chul mengabarkan ke Sang Mi jika Apostel Joe baru saja ditangkap Dong Chul lalu minta Sang Mi bertemu dengan Bapak Spiritual dan menjelaskan siapa Dong Chul sebenarnya Karena hanya itu cara untuk mengacaukan tempat tersebut Dong Chul akan dikurung di penjara bersama orang-orang yang disembunyikan Sang Mi menolak karena terlalu berbahaya Tapi Dong Chul yakin dengan rencananya Sang Mi kemudian menurut Asal Dong Chul membantunya juga Sang Mi bilang jika sebentar lagi pernikahan Sang Mi dengan Bapak Spiritual akan dilangsungkan Tapi dulu Bapak Spiritual sempat ingin melakukan pelecehan kepadanya Sang Mi sempat kabur dan sekarang Sang Mi akan merekam perbuatan kotor Bapak Spiritual Dong Chul tentu saja menolaknya Tapi Sang Mi juga yakin dengan apa yang ia perbuat Jadi saat Bapak Spiritual mencoba melakukan pelecehan kepada Sang Mi Saat itulah Dong Chul harus datang menolong Sang Mi berjanji akan menghancurkan tempat itu Ia akan menyelamatkan keluarganya Kembali ke kantor polisi Apostel Joe dipersilakan ke toilet Tapi Apostel Joe kemudian menghajar si polisi Dan bisa lepas setelah itu Apostel Joe melawan petugas yang ada Detective Lee juga di luar dan melihat Apostel Joe ingin kabur jadi bergegas Pada malamnya banyak orang yang akan melakukan ibadah Ayahnya Sang Mi juga menemui Bapak Spiritual Bapak Spiritual bilang jika Iblis sudah memenuhi tempat itu Jika tempat itu hancur Maka Sang Mi, Sang Jin, dan ibunya Sang Mi tidak akan bisa mencapai langit baru agung Bapak Spiritual akan melangsungkan pernikahan esok hari dan minta si ayah menyiapkan semuanya Si ayah menurut dan pergi Dan di kesendiriannya Bapak Spiritual tertawa terpingkal-pingkal Banyak orang yang termakan omongannya Ayahnya Sang Mi lalu bertemu dengan Apostel Kang Dan menjelaskan apa yang dikatakan Bapak Spiritual Dimana dulu Bapak Spiritual juga mengatakan hal yang sama kepada Apostel Kang Saat ingin menikah dengan anaknya Apostel Kang Si ayah lalu minta bantuan Apostel Kang untuk mempersiapkan pernikahan Dan pergi Apostel Kang sepertinya tersadar Kemudian para jemaat menggebu-gebu Bapak Spiritual lalu memanggil Sang Mi untuk mendekat Di hadapan orang-orang itu Bapak Spiritual mengatakan jika besok pagi mereka akan menjadi satu Sang Mi kemudian mengikuti permainan Bapak Spiritual dan lalu mencium tangannya Semua orang bertepuk tangan senang kecuali Dong Jul Lanjut ke episode 16 Bapak Spiritual di hadapan para jemaatnya membakar kitab Tapi tangannya sama sekali tak terbakar Semua orang jadi semakin memuja Bapak Spiritual Dan Bapak Spiritual seperti ingin menjadi Tuhan bagi para jemaatnya Di tempat lain asisten ayahnya Han menemui Han Han bertanya di mana ibunya berada Ia sangat kesal dengan si asisten yang menggunakan orang lemah untuk mendapat kemauannya Si asisten ingin perekam milik ibunya Han agar ia bisa memberitahu keberadaan ibunya Han tetap diam dan si asisten pergi Han lalu mendengarkan perekam ibunya lagi Di mana si ibu bilang jika ayahnya Han yang mendorongnya Dulu sempat terjadi perdebatan antara si ibu dan si ayah Hingga si ibu minta si ayah mundur yang tentu saja si ayah menolaknya Dan jika si ayah tidak mundur Si ibu akan menyebarkan rekaman kotak hitam pada gubernur yang lama Si ibu menelpon gubernur yang lama dan si ayah dari belakang mendorongnya Di waktu yang sama semua orang terlihat senang melihat Bapak Spiritual dan Sangmi Setelah itu si ayah juga dengan senang memberikan pakaian nikah untuk Sangmi Sangmi lalu bertanya Jika dulu mencoba menghentikan ayahnya apakah keadaan mereka sekarang akan sesulit ini Sangmi kasihan kepada ayahnya Tapi si ayah minta Sangmi untuk membuang pikiran negatif Sekeras apapun Sangmi mencoba mengubah ayahnya Sepertinya tetap percuma Apostel Kang juga kini masuk ke ruangan Bapak Spiritual dan melihat ada sebuah koper Yang isinya adalah cairan agar tahan api Apostel Kang semakin merasa ditipu dan kemudian Bapak Spiritual hadir di belakangnya Menanyakan mengapa Apostel Kang di sana Tapi setelah mengetahui apa yang dipegang Apostel Kang Bapak Spiritual jadi bilang jika langit baru agung membiarkan kebohongan sebagai strategi penyelamatan Itu yang dulu pernah Apostel Kang ajarkan di kelas Apostel Kang mengajarkan berbohong tapi langit baru agung pasti akan mengerti jika tujuannya untuk kebaikan Melihat keraguan pada diri Apostel Kang membuat Bapak Spiritual bertanya Apostel Kang jadi bilang jika ia tidak ragu kepada langit baru agung Apostel Kang ragu kepada Bapak Spiritual Bapak Spiritual jadi semakin mendekat Dan Apostel Kang beralasan jika ia takut jika ada iblis yang menguasai Gu Son Won Bapak Spiritual kemudian menyuruh Apostel Kang pergi ke ruang doa Balik ke Han ia menelpon temannya Sorin Jika Han tidak memberi kabar esok pagi maka minta si teman Sorin menyebarkan rekaman ibunya yang pernah Han perdengarkan Setelah itu Han pergi Ia mendatangi setiap rumah sakit dan mencari ibunya tapi tidak menemukan hasil apa-apa Sementara ibunya Sang Mi yang sendiri lalu mendengar suara tangisan dari mobil ambulans yang baru saja melintas Si ibu jadi mengecek dan kaget ada seorang wanita Wanita itu adalah ibunya Han dan terbata-bata minta tolong untuk menghubungi putranya Nah si ibunya Sang Mi jadi ingin membantu Ia minta nomornya Han Ia lalu mendatangi petugas yang ada sambil pura-pura gila Si petugas menyuruh ibunya Sang Mi pergi Dan karena malas mengurus ibunya Sang Mi jadinya ia yang pergi Di kesempatan itu si ibu lalu menelpon Han dan mengatakan jika ibunya Han ada di Gu Son Won Setelah itu telpon ditutup Ibunya Sang Mi berhasil menelpon tanpa ketahuan Han juga mendapat pesan dari Dong Chul Menginformasikan pernikahan Sang Mi dan Bapak Spiritual dan rencananya Han lalu bergegas pergi Setelah itu Dong Chul menyembunyikan ponselnya Dan saat keluar ayahnya Sang Mi menghajarnya Bapak Spiritual datang menghentikan Nah rupanya itu memang sudah Dong Chul rencanakan kepada Sang Mi Memberitahu jika Dong Chul berteman dengan Han Setelah itu Sang Mi juga memberitahu ponsel milik Dong Chul yang disembunyikan Dong Chul jadi dibawa pergi paksa Sang Mi lalu menjelaskan jika Dong Chul juga berencana menyelamatkan orang-orang di sana Ayahnya Sang Mi semakin geram Sesuai dugaan Dong Chul dikurung bersama dengan orang-orang lain yang sudah sangat lemas Dong Chul jadi mengajak orang-orang di sana untuk keluar Hingga ia melihat ada kehadiran ayahnya juga di tempat itu Si ayahnya Dong Chul tampak ketakutan Dong Chul memanggilnya ayah Tapi si ayah sudah tidak mengenal Dong Chul dan hanya minta agar tidak dibunuh Dong Chul jadi semakin sedih dan emosi Han juga kini menelpon Jung Hun dan bilang akan ke Gu Son Won Jika besok Han belum memberi kabar Han minta Jung Hun melaporkannya hilang di Gu Son Won Jung Hun menolak dan melarang pergi Ia ingin berbicara dengan Han terlebih dahulu Tapi Han langsung pergi Nah di sisi lain Apostel Jo ini bersembunyi Ia lalu didatangi anak buahnya dan minta mengambil uang di berangkas ruangannya bapak spiritual Di tempat Gu Son Won, Apostel Kang berdoa dengan sangat khusyuk Sampai dengan Apostel Kang seperti mendapat jawaban dari langit baru agung Apostel Kang merasa dirinya ditunjuk sebagai pelindung kapal keselamatan Sedangkan Sang Mi dia diam-diam masuk ke ruangannya Apostel Kang Ia menemukan suntikan dan obat Dan Dong Chul kini mengambil ponsel yang disembunyikannya Jadi sebelum itu Han memberikannya ponsel lagi dan punya alat pelacak Sehingga nanti bisa menemukan keberadaan Dong Chul Walau terjebak di sana, Dong Chul tidak takut karena ia yakin Han akan datang Dan Jung Hun lalu menjemput Choi, mereka pergi bersama Nah si ayah melihat pintu kamar Sang Mi terbuka jadi kaget Tapi Sang Mi tidak kabur Ia mengenakan pakaian pengantin dan si ayah tampak sangat senang Han juga kini dalam perjalanannya Ia menemukan lokasi Dong Chul yang tak jauh Di pagi buta itu, si ayah mengantarkan Sang Mi ke tempat para jemaat sedang beribadah Bapak spiritual tampak sangat senang Para jemaat sudah sama gilanya dengan bapak spiritual Han berhasil menemukan keberadaan Dong Chul Ia berteriak dan Dong Chul jadi sadar Hingga akhirnya Han mendekat ke sumber suara Han mencoba membuka tempat yang mengurung Dong Chul Tempat pun berhasil dibuka, cuma mereka mendengar kedatangan orang lain Saat ingin menyerang, rupanya itu adalah Jung Hun dan Choi Mereka masih baik-baik saja dan Jung Hun kaget melihat banyak orang di sana Jung Hun ditugaskan memanggil polisi dan menyelamatkan orang di sana Sementara Han dan Dong Chul akan menyelamatkan Sang Mi Dong Chul juga menitipkan ayahnya kepada Jung Hun dan Choi Setelah itu mereka berangkat Nah Apostel Kang juga kini menghadap ibunya Sang Mi dan bilang Jika setan pada ibunya Sang Mi terlalu kuat Sehingga obat saja tidak memberikan reaksi apa-apa Ibunya Sang Mi jadi bilang jika Apostel Kang adalah seorang ibu Jemaat di sana juga menceritakan tentang anaknya Apostel Kang Yang dulunya akan diangkat jadi ibu spiritual Ibunya Sang Mi jadi bertanya Apakah Apostel Kang ingin membunuh Sang Mi seperti Apostel Kang membunuh anaknya? Ibunya Sang Mi sangat sedih Jika Apostel Kang adalah seorang ibu Ia minta dibebaskan Apostel Kang pun lalu mempersilahkan hal tersebut Ibunya Sang Mi pun jadi bebas pergi Sementara Apostel Kang melihat foto dirinya dan anaknya Ia bilang jika semua terbakar Maka ia bisa naik ke langit baru agung dengan anaknya Nah sekarang ayahnya Sang Mi mendatangkan Sang Mi kepada bapak spiritual Si ayah lalu disuruh pergi berdoa Si ayah menurut meninggalkan Sang Mi dan bapak spiritual Bapak spiritual lalu minta Sang Mi tidak takut Karena Sang Mi akan menikmatinya juga Sang Mi mengikuti bapak spiritual Sementara Han dan Dong Chul dihentikan oleh ayahnya Sang Mi Dong Chul dan Han jadi membuat rencana Han pergi dan Dong Chul melawan orang-orang di sana Jung Hun dan Choi juga mengeluarkan orang-orang yang ditahan Sementara bapak spiritual kini membelai Sang Mi Sang Mi mencoba menahan ketakutannya Dan bapak spiritual semakin kurang ajar Bapak spiritual minta agar Sang Mi tidak menolak sentuhan langit baru agung Nah Dong Chul yang ingin dibunuh diselamatkan oleh Cha Jemaat yang lain datang Cha dan Dong Chul siap melawan balik Ke Sang Mi, bapak spiritual ada di atasnya dengan kata-kata penebusan dosa dan berbagi energi spiritual Sang Mi semakin emosi Tapi jika Sang Mi menolak maka Sang Mi bisa mati seperti anaknya Apostel Kang Sudah banyak yang bapak spiritual bunuh Bapak spiritual lalu menampar Sang Mi Saat ingin mencium Sang Mi, Han datang dan menghajar bapak spiritual Sang Mi langsung dibawa pergi Sang Mi dan Han pergi menemui si ibu Dong Chul juga tak lama datang Sang Mi lalu menunjukkan ponsel yang selama ini ia sembunyikan Ada bukti perbuatan bapak spiritual di sana Tapi saat ingin pergi, bapak spiritual mengancam Sang Mi dengan pisau dan membawanya pergi Si ibu sangat panik dan setelah itu pingsan Dong Chul mengurusnya dan Han jadi ia mengejar bapak spiritual Nah saat bapak spiritual pergi, malah bertemu dengan Apostel Kang yang menyiram minyak Bapak spiritual bingung, tapi Apostel Kang bilang Jika mendapat tuahyu dari langit baru agung untuk membakar tempat itu dan mulai lagi dari awal Saat bapak spiritual ingin menghentikannya Sang Mi lalu memberikan bius kepada bapak spiritual Kemudian Sang Mi mengambil alih korek dan menyalahkannya Sedangkan Apostel Kang kini pergi Han juga datang dan melihat bapak spiritual memohon dengan takut di hadapan Sang Mi Sang Mi jadi bilang jika bapak spiritual harus mati dan masuk neraka Cuma Han menghentikan hal tersebut Sang Mi akan jadi pembunuh jika melahukannya Emosi pada Sang Mi hampir membunuh bapak spiritual Han mengingatkan agar bapak spiritual diadili oleh hukum Dan bapak spiritual dalam keadaan setengah sadarnya bilang jika ia Langit baru agung yang tidak bisa mati Tapi ia menyentuh api dan malah membakar dirinya sendiri Api jadi semakin membesar dan bapak spiritual kesakitan Bapak spiritual minta tolong dan jadi mengingat semua perbuatan jahatnya Sekarang Han dan Sang Mi pergi Mimpi buruk itu akhirnya selesai Nah sementara itu Apostel Joe dan bapak hanya muncul ke ruangannya bapak spiritual Ia mengambil berangkas yang ada di sana Ada banyak harta yang mereka ambil Apostel Joe menyebutkan jika harta itulah langit baru agung Sementara ayahnya Sang Mi masih mencoba berlari mengejar Sang Mi dan Han Polisi lalu berdatangan Detektif Li ingat dulu Han menemuinya dan memberikan rekaman ayahnya Tapi kedatangan mereka dihadang para jemaat Polisi itu diusir dan disebut dengan roh jahat Detektif Li tidak diperbolehkan lewat Dan di kerusuhan itu Cha melintas Cha jadi berteriak mengapa pengikut langit baru agung Lebih terlihat seperti bandit daripada seorang yang beragama Dan setelah itu dimanfaatkan polisi lewat Ayahnya Sang Mi juga tidak menemukan anaknya Ia masih ingin agar Sang Mi menjadi ibu spiritual Dan Dong Chul yang membawa si ibu keluar Bertemu dengan Apostel Joe dalam pelarian membawa harta Anak buahnya Apostel Joe jadi maju dan Dong Chul pun menghadapinya Dong Chul sempat kalah Tapi kemudian Han datang membantu Tak hanya itu Cha juga datang dan siap membantu Perkelahian itu kembali dilanjutkan Apostel Joe yang kalah lalu kabur Dan jemaat lain datang ingin menghajar Cha lagi Nah dalam usahanya kabur itu Apostel Joe dihentikan polisi yang berpatroli Ayahnya Jung Hun mendekat dan bertanya mengapa Apostel Joe sangat kacau Apostel Joe tak menjawab dan langsung minta bantuan Dan ayahnya Jung Hun jadi mengulangi pertanyaannya Ia tahu Apostel Joe jadi buronan dan ingin memborgolnya Apostel Joe awalnya melawan Tapi ayahnya Jung Hun jadi semakin mendekat ke Apostel Joe yang tak bisa lari kenjang Ayahnya Jung Hun jadi menghajar Apostel Joe dan kemudian memborgol Apostel Joe Tapi ayahnya Jung Hun bilang jika yang berdosa harus dihukum Si ayah mintarkan wanitanya menangkap mereka berdua Mereka jadi dibawa ke kantor polisi Di gereja ayahnya Sang Mi melihat Apostel Kang memandang keubaran api Si ayah tak menyangka dan Apostel Kang langsung bilang jika sejarah baru telah dimulai Apostel Kang seperti bisa bicara kepada Langit Baru Agung Dan berjanji akan menyebarkan apa yang Langit Baru Agung katakan padanya Si ayah masih tercengang kebakaran kian membesar dan akhirnya para penjahat aliran sesat itu diamankan Setelah itu Han ingin mencari ibunya dan mendengar nama Han Ibunya Sang Mi ingat akan wanita yang ia temui semalam Han jadi sadar jika ibunya Sang Mi yang tadi menelponnya Mereka jadi segera menyelamatkan ibunya Han juga Sang Mi kemudian berterima kasih kepada Han Jika dulu saat di mobil Han tidak mendengarkan permintaan tolongnya Maka Sang Mi bisa saja menyerah Han tanpa ikut senang dan sekarang ia naik mobil ambulans bersama ibunya Sekarang Sang Mi dan ibunya memandang langit Mereka yakin jika Tuhan yang asli akan menghukum sekte sesat itu Berita lalu muncul tentang sekte sesat dan penemuan mayat Han juga mengadakan konferensi pers dan mengatakan jika ayahnya bekerja sama dengan sekte aliran sesat Dan berencana membangun rumah sakit untuk mencuci dana ilegal Ayahnya Han ini korupsi dan untuk menutupi kejahatannya Si ayah mendorong istrinya sendiri Han berniat menuntut ayahnya sendiri Sementara ayahnya Han juga kini minta asistennya tidak khawatir dan mencarikan pengacara terbaik Tapi si asisten kemudian bilang jika gubernur sekarang sudah terlalu jauh Ia sudah tidak mendukung atasannya sendiri Detektif Lee kemudian datang menjemput ayahnya Han Dimana para wartawan segera bertanya padanya Si ayah akan mengungkap semuanya di pengadilan dan pergi Sementara asistennya telponan dengan anggota dewan Ia ingin pulang kampung Tapi detektif Lee menghampirinya dan menahan kepergian si asisten Mereka akhirnya sampai di kantor polisi Para jemaat langit baru agung masih berdoa dan memberikan dukungannya kepada ayahnya Han Mereka jadi ditanya dan percaya jika bapak spiritual masih hidup Mereka masih fanatik dan menyebut orang-orang disana sebagai iblis yang akan jatuh ke neraka Mereka lanjut bernyanyi Dan setelah itu Apostel Kang membuka sektenya sendiri Ia mengajak jemaat yang masih selamat untuk bergabung dengannya di langit baru agung Apostel Kang dipanggil sebagai ibu spiritual Dan orang-orang disana percaya jika Apostel Kang akan menyampaikan wahyu dari langit baru agung Sementara itu Sang Mi dan ibunya mengunjungi makam Sang Jin Sekarang mereka jadi lebih ikhlas akan perpisahan dengan Sang Jin Si ibu berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik Mereka kemudian pergi Ayahnya Dong Chul yang ada di rumah sakit lalu didatangi oleh Dong Chul Mereka jadi lebih hakur Sementara Jung Hun kini dengan ayahnya melakukan challenge makan bersama yang disiarkan langsung Cha juga kini diterima di keluarganya Choi Mereka makan bersama dengan si pengantar makanan Beberapa waktu setelah itu empat sekawan lalu berkumpul Mereka mengantarkan Han yang akan wajib militer Hingga kemudian Sang Mi juga muncul diantara mereka Han jadi mendekat Sang Mi tampak sangat baik Mereka tersenyum Selama tiga tahun terkurung Sang Mi masih memiliki harapan Hingga akhirnya ia bisa bebas Ayahnya Sang Mi juga masih jadi pengikut setia langit baru agung Dan mencari jemaat baru Ia sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak ada orang yang tertarik Si ayah menyebutkan jika nanti bapak spiritual pasti akan bangkit lagi Dan cerita berakhir Dan itulah seluruh alur cerita seri Save Me Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya Jika ada saran, kritik atau rekomendasi film yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya